Terima kasih. Dan saat ini sudah mulai banyak orang yang katanya orang Indonesia. Tapi cinta akan negara ini sudah mulai hilang. Nanti saya akan tunjukkan videonya. Dan juga nanti Ibu Sofi akan membahas secara mendalam bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang ada di room tentang hal ini. Kita putar dulu satu video. Kita dengar bersama video ini. Apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak di Indonesia, maka semua agama selain Islam akan tetap boleh hidup damai. Semua akan diberi kebebasan untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Mereka tidak akan dipaksa untuk masuk Islam. Lalu apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak di Indonesia, maka pendidikan bahkan kesehatan akan digratiskan untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena kesehatan dan pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat. Dan juga merupakan kewajiban bagi seorang khalifah untuk melayani rakyatnya. Lalu apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, maka hukum Allah akan diterapkan secara kafah atau menyeluruh. Tidak ada lagi perzinahan, tidak ada lagi riba, tidak ada lagi miras, dan tidak ada lagi kesyirikan yang secara terang-terangan seperti hari ini. Dan tidak ada lagi umat muslim yang meninggalkan sholat dengan bangganya. Semua akan taat kepada Allah SWT. Lalu apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, maka tidak akan ada lagi penista agama. Seperti Abu Janda, Deni Siregal, Bu Sukma, dan Muwafiq. Khilafah dengan sistem hukum Islamnya akan mendak tegas para penista agama. Islam pun akan mulia, dan agama lain tetap dihormati. Lalu apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, tidak ada lagi para maling uang rakyat alias koruptor. Tidak ada lagi rakyat yang terpenas oleh penguasa zolin dan ketidakadilan hukum. Jika khilafah tegak, maka para pejabat negara dan rakyat jelata akan hidup dalam kemakmuran dan keadilan hukum. Lalu apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, maka nilai-nilai Pancasila akan benar-benar terwujud. Tidak akan ada lagi hayalan belaka. Tidak akan ada lagi perusahaan di NKRI ini seperti OPM. Tidak akan ada lagi negeri atau daerah yang terlepas dari NKRI seperti Timur-Timur. Lalu apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, para orang tua tidak perlu khawatir dengan tontonan anak-anak di TV. Karena TV hanya menainkan yang baik, baik karena Allah, bukan baik karena manusia. Tidak ada tontonan yang merusak moral dan akidah. Lalu apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, maka seluruh warga negara akan dijaga kehormatannya. Negara akan mengatur berkenaan pergaulan pria dan wanita. Alhamdulillah pun tidak perlu lagi khawatir anaknya menjadi korban. Lalu apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak, para ustadz dan da'i tidak perlu lagi repot-repot mengajak kaum muslimin untuk sholat. Tidak perlu capek-capek mencengah orang lain dari kemaksiatan. Karena dakwah akan menjadi tanggung jawab negara. Dan khulimpah akan mengajak seluruh warga negara untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah adalah kebaikan, kesejahteraan, keamanan dan keberkahan. Lalu apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Ya, saya rasa cukup ya. Itu video bagaimana mereka itu mempromosi khilafah. Yang kedengarannya menurut mereka begitu indah, begitu mulia, begitu menjanjikan tentang surga. Kira-kira begitu ya. Surga dunia begitu ya. Ya, bagaimana tanggapan sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh lagi? Ya, monitor Ibu Sofya Tul? Ya, mungkin Ibu Sofya Tul akan memaparkan dulu materinya nanti setelah itu kita akan bincang-bincang. Atau bagaimana, Bu? Monitor, Bu? Oke, sorry. Mental terus ya. Ya, jadi tadi kita sudah melihat ya, ternyata generasi muda ini memang sudah disusupi paham-paham radikal. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita mau membahas mengapa paham ini sampai masuk ke Indonesia? Kalau kita lihat dulu, kalau kita bicara mengenai odelama ya Pak ya, memang paham-paham seperti ini akan ditekan oleh pemerintah ya, sehingga tidak bisa berkembang. Tapi kalau kita melihat ini sekarang banyak sekali terpapar dan Pak Pavel pernah sharing juga mengenai para pelajar-pelajar yang akan saya sharingkan juga ya Pak ya? Iya, iya, iya. Bisa melihat ini Pak, share screen saya sudah kelihatan. Belum masuk, belum masuk, Bu. Kalau sudah masuk saya tampilkan. Belum masuk, sebentar, sebentar, sebentar. Share screen. Ya, sambil menunggu Ibu Sofi mempersiapkan share screen-nya. Ya, memang miris ya. Video-video seperti tadi yang kita putar kok bisa bebas beredar, lalu polisi sepertinya belum menindak mereka gitu loh. Padahal ini kan sangat mengerikan gitu ya. Mereka ingin mengganti Indonesia dengan negara Islam, negara kilafah. Ini kan pengkhianat bangsa ini menurut saya ya. Perusak bangsa, perusak kebinekaan. Ya, makanya beberapa teman ini berkomentar ya. Iya, mau lihat surga. Tengok ke Afganistan katanya. Gimana Bu? Ada bisa? Halo Bu? Iya. Iya. Tengoklah ya Afganistan Taliban saat ini ya. Itulah gambaran dari kilafah itu ya. Kalian mau ya, istri kalian, anak-anak perempuan kalian, anak gadis kalian ya, akan menjadi budak pemuas hawa nafsu mereka. Ayo mikir ya, jangan, jangan apa ya, jangan tolol gitu ya. Ini berbahaya ya. Ya, rupanya Ibu Sofi ini bermasalah dengan jaringan. Oke, mungkin kita bencang-bencang santai dulu sambil menunggu Ibu Sofi. Silahkan Pak Sukiwijo. Ya, itu iklan. Tapi kita orang yang mempunyai pengetahuan, kan kita perlu menelusuri. Mengiklankan gampang. Tapi dari mana sumber dananya dia? Terus dari mana secara juridisnya? Hukum-hukumnya kayak apa? Breakdown-nya hukum kayak apa? Kalau dia hanya memaparkan hasil produk, tapi proses produknya kayak apa, tidak kita ketahui, masa kita percaya. Kita ini bukan orang bodoh-bodoh amat. Jadi, anggap aja lah dia itu pasang iklan. Tapi kan kita perlu bertanya, prosesnya, pembuatannya, produknya itu apa sih? Sementara kita sudah ada contoh. Belum jadi kilapah, masih syariah. Aceh. Itu korupsi pun. Koruptornya, apa hukumannya? Sementara anak yang ambil uang di kota amal, di kalungin tali, di arak, di dalam kampung. Di mana letak keadilannya? Ini baru syariah loh ya. Belum kilapah. Itu contoh satu yang kita lihat. Mestinya anak muda itu tadi, yang mengiklankan tadi, kalian dibayar berapa? Buka mata, lihat dia ada. Bagaimana kehidupannya warga ada. Sapi-sapi aja kurus, apalagi orangnya. Mestinya kan kita seorang, ini paling gak mahasiswa itu orang-orang itu. Mahasiswa kan mestinya tahu, kalau ada dalil, mesti harus dibuktikan. Kalau kita mempunyai tesis, harus diuji. Anak muda kenapa bisa terpapar begini? Inilah akibatnya reformasi. Dengan adanya empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Para penegak kedaulatan, yaitu TNI, betul-betul diborgol, kakinya dirantai, matanya ditutup. Jadi meskipun ada TNI 500 juta, kalau dalam kondisinya Undang-Undangnya diborgol begitu, ya gak ada artinya. Lebih bagus, tidak ada Undang-Undang, tanpa TNI, rakyat bisa berjuang seperti awal kemerdekaan. Jadi kita saat ini sebelum Undang-Undang TNI direpiti, kita jangan terlalu berharap banyak dari TNI. Kita rakyat harus bersatu berjuang apa yang ada di rumah kita, bersatu berjuang untuk menolak kelapah. Bagaimana apa yang kita punya, kalau kita punyanya cuma doa, kita doa di rumah. Kalau kita bisa men-support materi, syukur, tahan dulu, nanti sewaktu-waktu kita bergerak bersama. Yang penting tahun 2024, kita harus bisa memilih partai yang betul-betul nasionalis. Kita tidak perlu memilih yang pro-kelapah. Sudah bisa dideteksi saat ini, ada dua partai. yaitu partai daging sapi, yang satu, partai candi. Tidak perlu itu dipilih. Karena itu yang meliara 10 tahun, para kadron-kadron. Kita serukan pada bangsa Indonesia, jangan memilih partai daging sapi, yang kedua, jangan memilih partai yang membuat candi. Itu baru dua. Ada lagi, yang sudah partainya gagal mengusung, jadi capres dan cawapres, berkali-kali partai yang tidak usah dipilih, masih ada yang lain. Terutama 7 partai yang mendukung sama gubernur DKI yang membatalkan interpelasi. 7-7 itu jangan dipilih, karena itu sudah menjadi pengkhianat DKI. dia tidak menyuarakan suara rakyat, dia menyuarakan perutnya sendiri, hanya dengan makan malam di rumahnya gubernur, dia langsung menolak interpelasi. Itu harus dicatat, 7 partai itu tidak perlu dipilih. Kita pilih yang betul-betul nasionalis, betul-betul yang pro-Pancasila. Jadi saya mengajak, tapi mengajak nasionalis, saya kira tidak melanggar hukum, kita mempertahankan NKRI yang artinya negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara gilapah Indonesia. Kita pro-Pancasila yang berketuhanan mahasat, tipik, tanpa tambahan lain. Yang diiklankan tadi, memang NKRI, NKRG-nya artinya negara gilapah. Ya, Pancasilanya masih tetap Pancasila, tapi tambahannya belum disampaikan. saya khawatir dan curiga, tujuh kata akan dikembalikan pada ketuhanan yang mahasiswa. Adir, saudara-saudara kami, jangan mau dibohongin. Kita sudah pernah dibohongin, sebagai contohnya, DKI yang mengusung ayat-ayat dan mengusung mayat. dia menjual surga dan menakut-nakuti dengan neraka. Jangan takut, itu bohong. Buktinya tidak ada. Kita sudah ada dua bukti, yang pertama Aceh, yang kedua DKI. Apa masih mau mencoba-coba ketiga kalinya? kalau DKI saja, tidak mau jatuh ke tempat yang sama. Jadi saya itu saja dulu, Pak Piong, Pak Apel, gantian. Oke, kita silakan Ibu Sofie monitor, sudah bisa? Halo Ibu Sofie. Masalah jaringan lagi. Iya, tidak ketip-ketip logonya itu. Monitor, Bu. Nanti bisa masuk lagi ya. Oke. Oke, oke, sebentar. Kita sangat prihatin ya teman-teman. Jadi ini kita sekalian memperkenalkan moto daripada alhayat Indonesia. Bahwa kita sangat mengasih bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, kita harus menjaga bangsa ini bersama. Karena yang kita lawan ini bukanlah manusia atau darah dan daging. Tetapi melawan ideologi, kita peperangan kita melawan spirit yang ada di baliknya, roh yang ada di belakangnya ini. Jadi kalau kita belajar dari Afganistan kemarin, selama 20 tahun mau ditaklukkan dengan kekuatan militer, tidak bisa, Pak. Karena ini ideologi yang di Benwos dimasukkan. Jadi yang kita lawan ini pola pikir, yang disebut di dalam Alkitab kita adalah benteng-benteng pikiran. Nah ini tidak bisa, Pak. Karena kalau, saya kemarin pernah mengatakan, kalau ini adalah gerombolan perampok, kita bunuh kepalanya, misalnya, pemimpinnya, mati dia mungkin jaringannya lemah, Pak. Tapi kalau, 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 apa namanya, paham. Ini, iya betul, tidak bisa, karena ini ideologi. Saya mengatakan, Anda bisa mengeluarkan saya dari Indonesia. Oke? You can take out of Indonesia. You cannot take Indonesia out of me. Kita akan terus berjuang bagi Indonesia dimanapun kita berada. Ini adalah misi kami. Misi kita adalah menyelamatkan Indonesia, generasi muda, terutama muslim, dari kebohongan-kebohongan. Nah, kenapa demikian? Ya, ini logo baru nih sekalian promo. Ya, Al-Hayat Indonesia bring the true gospel to muslim. Jadi, kita akan membuat injil yang sejati, injil yang asli kepada muslim. Teman-teman, kalau kita melihat, paham radikalis Islam ini, ketika mereka berkembang, kita, kita harus bisa membedakan dulu meantara muslim dengan ajaran Islam, Pak. Jadi, kalau kita melihat muslim, kita melihat seperti Roma 10, Pak. Saya bacakan dulu ya. Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Sebab, kita dapat memberi kesaksian tentang umat muslim ini, Pak. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Betul ya? Ya. Tetapi tanpa pengetahuan. Sebab mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan mereka itu berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kita harus dapat membedakan antara muslim, saudara-saudara kita, yang harus kita kasihi, saudara sebangsa dan setan air, dengan ajarannya. Muslim ini adalah korban dari ajaran dan doktrin yang dimasukkan ke dalam pikiran mereka. Banyak dari mereka muslim sejak lahir, Pak. Dan tidak tahu apapun selain Islam. Tugas kita adalah membawa muslim kepada injil yang asli dan sejati. Anda boleh menyelah ya, Pak. Silahkan ya. Jangan-jangan tunggu sampai sejak. Jadi kita ini visi kami, Pak. Bangkit menjadi terang. Ini saatnya gereja Tuhan. Ini bukan berdiam diri, Pak. Nasib orang yang mengubah wajah suatu kota atau suatu daerah dimanapun kita ditempatkan. Jadi kita tidak bisa berdiam diri. Yang bisa kita lakukan adalah kita bersuara. Nanti saya akan membahas pengaruh media sosial begitu besar. Makanya mengapa mereka mencoba menista dan menghujat soviatul. Karena mereka takut dengan soviatul, Pak. Kita harus bangkit menjadi terang. Tuhan mengatakan terangmu datang kemu dan Tuhan terbit atas kita. Ini kegelapan sedang menutupi bumi, Pak. Tetapi yang mau saya tekankan adalah begini, Pak. Sudah dinubuatkan bahwa dari Bani Kedar dan Nebayot mereka mengaku orang-orang Ismail ini akan datang berbondong-bondong. Dan kita sudah melihat betapa besar murtadin-murtadin jaringan kita juga cukup besar murtadin yang ada di Indonesia. Dikatakan sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua datang dari Sheba membawa emas dan kemenyak. Serta memberitakan perbuatan masyur, Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepada kita. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia bagi ibadah kita. Dan semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepada aku, kata Tuhan. Dan aku akan menyemarakan rumah ke Agung. Tapi ini, Pak. Inti kuncinya. Yesaya 60 ayat 9. Masih, Pak. Orang dari Muslim. Dari Bani Kedar dan Nebayot. Dari keturunan yang mengaku keturunan Ismail ini yang akan berhimpun kepada kita. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Jadi, yang kita doakan adalah orang-orang yang hatinya seperti merpati. Mereka yang tulus mencari kebenaran. Mereka yang saya melihat kesaksian Bapak. Siapa? Pak Iskandar, kalau tidak salah ya. Di Pak Syaifuddin Ibrahim. Saya merasa terhormat sekali ketika dia melihat video-video Sovyatu, melihat video-video Gracia Pelo, melihat video-video Pak Syaifuddin dan menguatkan imannya untuk meninggalkan Islam dan menerima Mesias. Itu saya sangat-sangat luar biasa. Itulah tujuan kita, Pak. Orang-orang yang seperti merpati yang hatinya tulus mencari Tuhan inilah. Yang Tuhan katakan mereka akan balik ke kandangnya. Amin, Pak. Amin, amin, amin. Ya, saya hanya mengambil dua quote saja. Christian Prince mengatakan, kami orang Arab yang menyebarkan kultus Islam ke seluruh dunia. Kami orang Arab juga menariknya kembali dari dunia. Biarkan Muslim mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memperdekakan mereka. Dan saya juga mengambil dari Nabil Qureshi. Ini Anda pasti cukup terkenal kalau Anda sering melihat, Anda bisa bahasa Inggris ya, Anda sering melihat channel-channel Apologet Christian. Dan ini temannya David Wood. Kalian tidak memberitakan ibu kemungkinan katanya. Yang pertama, kalian tidak sungguh-sungguh percaya kepada kekristenan. Yang kedua, kalian tidak peduli. Saya binasa. Nah, inilah yang membuat kita tidak berdiam. Dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya cuek, Pak. Saya tidak peduli, Pak. Orang mau beragama apapun karena menurut saya ada banyak jalan menuju rumah. Tidak usah terlalu fanatik. Agama itu tidak penting untuk saya. Tetapi ketika saya menerima keselamatannya dari Tuhan, ketika saya lahir baru pada waktu itu, saya dipenuhi roh kudus pada waktu itu, Pak. Saya tiba-tiba bisa merasakan belas kasihan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Yang tadinya saya sangat-sangat cuek sekali. Saya tidak peduli. Urusan agama kan urusan masing-masing ya. Tetapi Tuhan memberikan the spirit spirit of compassion. Roh belas saya bisa berdoa untuk teman-teman saya pada waktu itu. Dan mereka itu tanpa saya undang, mereka datang kepada saya. Counseling, pelepasan. Banyak-banyak hal yang Tuhan perbuat secara ajaib. Bahkan ada orang-orang yang dikirim Tuhan yang saya tidak tahu waktu itu dan saya disuruh membawa Alkitab pada waktu itu ke kapus. Saya setelah doa pagi. Tuhan katakan kayak ada yang ketinggalan. Kemudian saya balik ke ruang kos saya pada waktu itu saya kos. Roh Kudus ngomong begini, kamu bawa Alkitab sekarang. Saya bilang, saya kan mau kuliah. Untuk apa saya bawa Alkitab? Dia bilang, kan Alkitabmu kecil, enggak berat. Dia tahu bahwa saya punya Alkitab Gideon yang warna biru pada waktu itu. Terus dia bilang, oke lah saya bawa. Nah ketika saya sampai di kampus Pak, ketika saya itu cuma menyanyi-nyanyi kecil saja. Saya menyanyi waktu itu. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Pada waktu itu masih musim-musimnya Franky si Hombing ya. Rock and roll pada waktu itu. Tiba-tiba sebelah saya mengatakan, kamu orang Kristen. Saya bilang, iya, saya baru aja di Baptis. Saya bilang, kamu tahu apa itu keselamatan? Aku tahu. Saya bilang, iya saya baru di Baptis, saya baru masuk Kristen. Saya bilang waktu itu. Tunggu ya, sampai kita selesai kuliah. Nanti tinggal kamu sama aku berdua dikeras nanti kita ngomong-ngomong. Pada waktu itu saya buka, saya belum baca Alkitab sampai saya loh Pak pada waktu itu. Saya baru aja masuk Kristen. Ketika dia tanya-tanya, saya gak ngerti Pak. Saya dalam hati yang mau berdoa Rok, disini. Alkitab sampai selesai. Tapi ketika saya buka-buka Pak, itu persis seperti yang dia tanyakan di situ jawabannya. Dan saya pada waktu itu saya heran, saya bilang, saya belum pernah Tuhan suruh saya bawa Alkitab ke kampus. Baru sekali ini Tuhan suruh saya bawa Alkitab. Kamu ini orang yang dipilih Tuhan, saya bilang. Terus dia bilang, apakah aku harus masuk gerejamu untuk dibatis? Saya bilang, enggak. Gereja tidak membawa keselamatan, tapi kebetulan aku bergereja di sini. Kemudian, kamu mau ikut aku ke gereja? Pemuda pada waktu itu. Dia bilang, iya mau. Kemudian orang ini dibatis. Itu jiwa pertama Pak yang saya menangkan. Haleluya. Jika Tuhan untuk membawa ke kampus. Nah, inilah yang mau kita beritakan. Sekarang saya mau melihat dulu Pak. Apa sih yang di dalam ajaran Islam ini kenapa muslim menjadi korban sehingga mereka selamat? Presa istina sirotol mustakim. Tunjukin aku jalan yang lurus. Sehari 17 kali mereka lakukan itu. Padahal jawabannya sudah jelas Pak. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, Injil, Injil itu bagi kita, ini bagi kita ya, orang Kristen, itu bukan kitab yang diturunkan kepada Mabi Isa ketika waktu masih bayi seperti di Surah Maryam. Yesus Kristus tidak pernah memberikan, mewariskan, meninggalkan sebuah kitab kepada kita. Bagi kita, sang firman itu adalah Yesus sendiri, Yohanes 1 ayat 1-4. Dia adalah a walking, talking, living word of God. Dia firman Allah yang hidup. Jadi firman Allah yang nuzul ke bumi itu bukan dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dan apa itu Injil Pak? Injil itu Kristus mati di kita, ya, menebus dosa-dosa kita sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci, dia dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini 1 Korintus 15. Ya, 1 Korintus 15. Anda ingat-ingat apa itu Injil? Kalau ditanya apa itu Injil? Injil adalah berita kabar baik mengenai Yesus mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci. Ya, dia dinubuatkan. Dia dikuburkan dan dia bangkit pada hari ketiga. Ini Injil. Injil bukan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa waktu dia masih bayi. Ya. Kemudian keselamatan kita, Pak, itu tergantung apakah kita percaya kepada berita Injil tadi. Di Roma 10 ayat 8 sampai 3 saya ingat saja. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari arah orang mati maka kamu akan diselamatkan. Jadi, keselamatan jiwa kita ini tergantung kamu percaya enggak Yesus mati? Kamu percaya Yesus Tuhan? Kamu percaya dia bangkit pada hari ketiga? Di dalam ketiga fondasi inilah iman Kristen tergantung, Pak. keselamatan kita tergantung pada apakah kita percaya kepada berita Injil ini. Nah, dikatakan Injil kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Islam itu menolak ketiga hal ini, Pak. Jadi, Islam itu kamu boleh percaya Yesus lahir dari seorang perawan. Lahir di bawah pohon korma. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang kusta. Whatever. Yesus tidak berdosa. dikatakan Yesus suci. Satu-satunya yang tidak boleh dipercaya adalah tiga hal, Pak. Kamu tidak boleh percaya Yesus Tuhan. Makanya musti pertanyaannya selalu. Tunjukkan di mana Yesus berkata dia Tuhan sembahlah aku. Itu pertanyaan klasik. Kenapa? Karena Islam selamatan ini. Islam menentang Yesus adalah Tuhan. Dia menentang ketuhanan, the lordship of Jesus. Dia menentang Yesus mati. Dikatakan Yesus diserupakan atau bahkan ada yang percaya Yesus mempingsan. Mereka tidak percaya Yesus mati bagi dosa-dosa mereka. Mereka tidak percaya Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan sekarang naik ke surga. Kenapa tiga fondasi ini yang Quran, Pak. Karena di tiga fondasi ini terletak keselamatan kita. Terletak keselamatan kita. Nah, Injil keselamatan ini kata Rasul Petrus inilah yang diberitakan oleh para nabi. Jadi Injil ini sudah diberitakan oleh nabi-nabi di kitab perjanjian lama. Injil yang pertama, kabar baik yang pertama itu ada di kejadian 3 ayat 15. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, menjanjikan satu goel, seorang penebus yang akan lahir dari benih perempuan itu. Nah, tujuan kita beriman, ini adalah tujuan iman kita, Pak. Yaitu keselamatan jiwa kita. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Dan mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagi nabi itu bernubuat. Kapan Yeshua, kapan Mesias ini datang? Bagaimana caranya dia mati? Bagaimana dia hidup? Dan dia bangkit pada hari yang ketiga kapan-kapan Yesus di lukas keempat-keempat, harus nabi-nabi semua yang terkulis tentang aku. Mulai dari mana? Mulai dari kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Masmur, bahwa Mesias harus harus apa, penderitaan niaya, harus mati, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Itu kata Yesus. Jadi nabi-nabi itu sudah bernubuat tentang Yeshua, tentang keselamatan itu. Makanya ketika Yesus pada waktu masih umur delapan hari, dipersembahkan di baik Allah, dia disunat. Rabbi Simon berkata, sekarang Tuhan biar mataku ini tertutup, biar aku mati dengan tenang, karena aku sudah melihat Yeshua-Mu. Aku sudah melihat keselamatannya daripada-Mu. Ya, engkau janjikan. Di mana? Di kitab para nabi, di kitab perjanjian lama. Jadi kekristenan itu, 30 tahun pertama kita tidak punya alkitab perjanjian baru. Ini loh, ketika saya bertanya tentang nubuatan di dalam Quran mereka mengatakan apa, Pak? Muhammad bernubuat tentang gunung-gunung nanti akan dilubangi. Muhammad bernubuat tentang masih di jari, tentang mesin cetak, tentang adanya api di dalam lawan. Saya bilang, apa hubungan, nubuatan si di jari, teori Big Bang, gunung-gunung dilubangi. Dengan keselamatan jiwa saya, ketika saya membaca Quran, ketika saya membaca alkitab, saya tidak ingin belajar mengenai fisika. Kalau saya mau belajar teori Big Bang, saya baca bukunya Stephen Hawking. Kalau saya mau belajar, ada api di dalam lautan, saya belajar buku-buku geologi. Ketika saya membaca alkitab, ketika saya membaca kitab suci, ketika saya membaca arkon, saya mau menemukan tujuan iman saya, yaitu keselamatan jiwa saya. Apa hubungannya, kebuatan mengenai gunung yang bernubang, sidik jari. Tidak ada hubungan. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah ada keselamatan jiwa saya di situ? Tidak ada Pak, Quran tidak punya nubuatan ini. Tetapi alkitab kita mempunyai 8.300 lebih nubuatan. Itu dalam video saya, saya sudah bicara mengenai, apa pentingnya profesi atau nubuatan. Injil ini Pak, dijanjikan dengan perantaran para nabi di dalam kitab-kitab suci. Inilah yang ditentang oleh ajaran Islam. Kalau ada Injil ini artinya kabar baik Pak. Eyu baik, Anggelion kabar baik. Kalau ada kabar baik, artinya ada kabar buruk ya Pak ya. Kabar buruk, paling buruk apa Pak yang kita terima? Kabar yang paling buruk yang kita bisa terima. Kalau orang ngasih kabar buruk, bukan oh bangkrut kamu. Kabar yang kita terima adalah, kabar mengenai kematian. Seperti Ayub mendapatkan kabar buruk. Dombamu disita, keledeimu abis, untakmu abis. Itu gak seberapa, anakmu mati semua. Ini kabar buruk yang kita terima. Tetapi yang lebih buruk dari itu Pak, yang kabar yang paling buruk adalah, setelah mati kita masuk neraka. Terpisah selamanya dari Tuhan. Iya. Nah, sedangkan di dalam alkitab, kita itu sudah dikasih kabar buruk Pak. Upah dosa adalah maut atau kematian. Ini kabar buruk, ini bad news. Jadi kalau muslim, misalnya sering, sekali mengatakan kepada muslim, mereka itu bingung dengan penghakiman nanti di padang masyar. Jadi mereka mengatakan penghakiman itu nanti, makanya mereka, aku harus beramal, harus gak boleh salah, aku harus begini, aku gak boleh bolong, pembahasa arahku harus indah, mengajinya harus indah supaya dapat pahala. Pahala, pahala, kenapa? Karena pikiran mereka, debit, kredit, debit, kredit, ditimbang Pak. Antara amal perbuatan untuk apa? Mereka bisa melewati penghakiman Allah nanti. Tetapi alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab mengatakan, penghakiman sudah dijatuhkan Tuhan di taman di Eden. Bagi Tuhan, jika manusia jatuh di taman di Eden, Adam jatuh bersama dengan jatuhnya Adam. Seluruh ras manusia jatuh. Makanya dikatakan oleh karena ketidaktaatan Adam. Oleh karena dosa satu orang. Maka maut masuk ke dalam dunia dan menjalar ke seluruh kita. Buktinya kalau kita berdosa adalah kita mati, Pak. Jadi kalau ada orang gak mati, itu artinya orang suci. Yesus satu-satunya yang sekarang bangkit dari kematian. Buktinya kalau kamu dosa adalah kamu mati. Dengan siapakah kamu tidak menyamakan dirimu? Apakah kamu lebih besar daripada Bapak kami Abraham dan para nabi yang telah mati? Yesus mengatakan loh, kamu bisa ngomong kamu hidup kekal? Kamu siap? Apa Bapak Abraham kami aja mati? Para nabi mati. Makanya saya berkata, kalau Yesus mati maka kekristianan tidak ada. Kekristianan tidak lahir dari sebuah kitab yang diberikan kepada nabi, kepada Isa atau kepada Yesus pada waktu dia masih bayi, tidak. Kekristianan itu lahir dari sebuah peristiwa kebangkitan Yesus. Itu lahirlah gereja. Jadi kalau tidak ada Yesus dibangkitkan, Yesus sama seperti nabi-nabi yang lain. Tandanya Yesus Tuhan, Tandanya Yesus Tuhan dia berkuasa atas maut, dia berkuasa atas kematian, jadi dia bangkit dari antara orang mati. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita kata alkitab ya Pak ya. Betul. Ya sama seperti nabi-nabi lain. Nah, apa Islam ini membawa Injil yang lain Pak? Jadi tidak ada salah. Membangkitkan orang mati, dia memberi kehidupan. Muslim boleh percaya Yesus adalah kalimat tuloh dan rohuloh. Itu gelarnya Yesus. Tapi yang ditentang adalah ketuhanan Yesus. Makanya Muslim selalu bertanya, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan sembahlah aku. Itu percaya lalu. Dia tidak boleh percaya bahwa kematian Yesus adalah untuk menebus dosa kita. Makanya mereka pengen menebus dosanya sendiri. Saya mengatakan kepada Muslim, selama kamu tidak menerima bahwa Yesus anak Allah mati bagi dosa-dosamu, kamu akan terus-menerus mempersembahkan anak-anakmu untuk berjihad dan mati bagi Allahmu. Pegang kata-kata saya. Dan kamu tidak boleh percaya kebangkitannya. Injil dan Injil dan Injil, Pak. Kalau tidak ada ini, tidak ada Kristen. Di tiga hal inilah terletak keselamatan kita. Galatia 1, 6, 8. Bagi teman-teman, saya bingung kenapa bisa ada orang murtad dari kekrisenan. Saya heran, kamu begitu lekas berbalik dari dia. Yang oleh kasihkan Kristus memanggil kamu, kamu mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Tetapi ada orang yang mengacaukan kamu, dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi Rasul Paul sudah mengatakan, Pak. Tetapi sekalipun kami atau seorang malekat dari surga, siapapun roh itu, makhluk apapun itu, yang memberitakan kepada kamu. Suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu. Terkutuklah dia. Sudah dikasih warning nih, Pak. Dan ini the spirit of Antichrist. Roh Antichrist adalah menyangkal Yesus, dan menyangkal Bapak dan anak. Dan dia memberitakan Yesus yang lain, 2 Korintus 11 dan 4. Dia memberitakan Yesus yang lain, yang lahir di bawah pohon korma, yang diberi kitab Injil pada waktu ngasih bayi, itu bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab kita. Dia memberitakan Injil yang lain daripada yang telah kita terima. Inilah Injil yang lain yang dibawa dalam ajaran Islam, yang melewengkan muslim, dari jalan kebenaran dan jalan keselamatan. And it is our job and our duty untuk membawa mereka balik. Dan saya peringatkan kepada teman-teman yang murtad, bagi kamu sudah Tuhan peringatkan, di akhir jaman ini akan ada banyak orang yang murtad, dan roh kudus juga sudah memperingatkan, bahwa di akhir jaman akan ada banyak orang murtad, mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Dan saya ingatkan, di jalan kebenaran terdapat hidup, tapi di jalan kemurtadan menuju maut. Orang-orang yang murtad, Yesa 5, 9, 13, dikatakan mereka memberontak, berbalik mengikuti Allah lain, mereka mengikuti bukan Allah yang ada di dalam Alkitab, mereka merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Kalau Anda lihat youtuber-youtuber muslim, Anda lihat itu melakukan pemalsuan data, menyebarkan kebohongan, melakukan penerasan, penyelewengan, mereka mengandung dusta, dan melahirkannya dalam kata-kata. Jadi Anda lihat ini ciri khasnya, orang kalau murtad, orang kalau murtad apa? Dia mengandung dusta, dan itu keluar dari kata-kata. Dari keluar dari kata-katanya, Anda kalau lihat konten-konten mereka itu penuh dengan hujatan, penisaan, dan dusta, karena mereka murtad daripada Allah yang sejati. Dan saya peringatkan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan, orang dengan cara bagi makun juga. Sebab memang murtad itu harus datang, dan harus dinyatakan dahulu, orang, manusia, durhaka, yang harus dinasak. Dan orang yang murtad, Tuhan katakan, namun yang murtad tidak mungkin dibaharui sekali lagi, hingga mereka berkebat. Sebab mereka menyalipkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Bagi mereka, Rasul Petrus mengatakan, cocok pepatah yang dikatakan peribahasa ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan berkebat. Nah, sekarang kita mulai interaktif, Pak. Silahkan. Kenapa sih, Pak? Aduh, sorry. Kenapa sih ideologi ini kok bisa masuk, Pak? Bisa begitu mudahnya, generasi muda, ini masuk dicekoi oleh radikalisme. Kalau kita lihat, Jadi ini kemampuan berpikir yang paling rendah itu adalah menghafal, Pak. Anda lihat di sini. Kemudian yang lebih tinggi adalah memahami, understanding. Kemudian applying, baru kemudian mengevaluasi. Nah, nanti kita lihat kemampuan rata-rata berpikir orang Indonesia. EQ rata-rata orang Indonesia di 87, Pak Pavel. Ini di bawah normal. EQ manusia normal itu 90 sampai 100. Artinya, EQ rata-rata orang Indonesia itu di bawah normal. Setelah pendidikan dan pembelajarannya satu arah, yaitu dihafalkan tanpa mengerti. Rata-rata EQ Gorilla 17595, dia dapat memahami 2000 kata bahasa Inggris lisan. Artinya, EQ rata-rata orang Indonesia setara dengan Gorilla yang hanya bisa menghafal. Generasi muda Indonesia belum dapat mengevaluasi data dan informasi yang dia diterima, sehingga muda disusupi paham. Nah, ini kalau kita lihat ini menarik sekali nih. Kita deng dulu nih. Suaranya bisa kedengeran nggak? Suaranya jelas, cuman memang pertayangannya yang tidak kelihatan apa. Ya, ini boleh. Suaranya jelas, Pak. Lalu, kemudian orang Amerika itu rata-rata IQ 98. Bayang kita lihat di 98 itu masuk di kategori normal ya, karena kan masih antara 90 dan 90, 109. Lalu, kemudian orang Singapura, terus 188, oke, masih normal. Rata-rata loh ini ya. Terus orang Korea, orang Jepang, orang apa-apa. Nah, terus kemudian aku menemukan data bahwa rata-rata IQ Indonesia itu 87. Ini di bawah normal loh. Di bawah normal, karena normalnya kan 90. Rata-rata. Kita rata-rata 87. Habis itu artisem. Cari lagi data. Berilah 75 sampai 95. Berarti kita itu rata-rata ya. Bukan kamu dan saya loh. Belum tentu kamu dan saya. Tetapi rata-rata orang Indonesia itu... Syok dong. Syok dong. Kamu syok nggak? Oke lah, kalau simpansi kita jauh lah ya. Sympansi di bawah banget. Nah, akhirnya kemudian aku sekarang jadi mengerti kenapa banyak sekali orang-orang itu kalau koronan itu mencerminkan level IQ-nya. Jadi, kenapa saya pakai... Suaranya hilang. Banyak sekali komen-komen yang bernyambung. Komen-komen yang hanya kemarahan. Komen-komen yang hanya spamming. Kemudian asal ngomong. Kemudian maki-maki. Orang bahasnya apa? Dia merespon dengan maki-maki. Terus orang punya argumen tertentu gitu ya. Argumen ada dasarnya gini-gini-gini. Eh, dibalasnya bukan dengan debat memakai argumen yang rasional. Tetapi asal ngomong. Ah, lo, anu. Misalnya, misalnya. Khadir lo. Sesat lo. Apa-apa gitu. Tapi argumen harusnya dilawan dengan argumen dong. Bukan argumen dilawan dengan maki-maki. Atau bukan argumen dilawan dengan... Ayo kita ketemu di lapangan. Buat ketemu. Buat tungguin lo. Shok gak sih? Shok gak sih? Saya aja shok, Pak. Jadi ini yang menyebabkan... Itu kalau kita lihat kontennya. Kontennya sampah. Halo? Iya, betul-betul. Halo? Iya, iya, iya. Kenapa mereka membuat konten-konten yang bernyata melista. Jadi saya sedikit kaget, Pak. Saya itu tidak pernah melihat video-video pala youtuber muslim. Ya, kalau dulu kita di CIA, saya hanya diskusi dengan mereka yang masuk. Saya gak pernah melihat konten mereka. Saya hanya melihat ketika misalnya Louis Prasetyo membahas videonya debat dengan Nandar. Kemudian sang debater membahas videonya. Cuma itu yang saya lihat, Pak. Tapi saya tidak pernah melihat konten mereka. Makanya ketika saya mencari konten mereka, saya shok, Pak. Kenapa? Karena ternyata isi konten mereka memang benar-benar menunjukkan level IQ-nya. Jadi mereka yang menyatakan dirinya channel-channel muslim, gitu ya. Itu isinya gak kualitas, Pak. Isinya menista, menghujat, merendahkan. Jadi itu justru membuka aib mereka sendiri bahwa di situ plus sebenarnya ajaran Islam itu seperti itu. Makanya IQ rata-rata Gorilla ini ada 75-95, dia dapat memenuhi 2000 bahasa. Inggris loh, Pak. Bayangin Inggris. Jadi Gorilla bisa bahasa Inggris nih. Ya, bukan hanya bahasa Arab dia. Bisanya bahasa Inggris. Artinya rata-rata IQ orang Indonesia ini setara dengan Gorilla yang hanya bisa menghafal. Jadi jangan bangga dengan hafalan. Ya. Saya tidak pernah menampilkan argumen saya sendiri. Ya, saya hanya mengutip para ahli. Dikatakan, Pak. Kemampuan berpikir tingkat rendah itu melibatkan hafal. Sedangkan berpikir tingkat tinggi itu membutuhkan pemahaman dan penerapan pengetahuan itu. Siswa yang mampu berpikir adalah mereka yang dapat menerapkan pengetahuan dan pengetahuan yang telah dipelajarinya di dalam konteks yang baru. Dengan rata-rata IQ 87, ini artinya kecerdasan berpikir orang Indonesia ini akan kesulitan menyelesaikan pendidikan setingkat SMA. Jadi pelajaran SMA itu akan sangat sulit buat mereka. Rata-rata. Ya, kita tidak usah ngomong yang pintar. Ini kan kita bicara mayoritas. Rata-rata. Jadi tidak menghidupkan generasi muda Indonesia ini tidak gemar membaca dan belajar. Mereka gemar menonton video-video YouTuber, penista, penghujat mereka. Mereka lebih senang menghujat tetapi tidak mengerti apa yang dihujatnya. Mereka gampang berdemo padahal tidak mengerti tujuan berdemo. Sebab mereka ini hanyalah pion politik dari orang-orang yang pandai di belakangnya. Let's take a look. Rendahnya minat baca ditambah buku bacaan tidak bermutu. Indonesia, minat baca itu hanya 1%. Mereka lebih suka, weh YouTuber penista, wah Sofiatul, pokoknya mereka senang kalau begitu. Mereka tidak membaca kitab Islam. Mereka tidak membaca sumber-sumber mereka tidak belajar. Apa yang dikatakan Sofiatul ini benar apa enggak ya? Aku cek, aku selidiki. Apa yang dikatakan penista ini benar apa enggak sih? Benar apa enggak ada Injil Filipus di dalam Alkitab kita? Benar apa enggak Yesus itu menikah di dalam Alkitab kita? Mereka tidak selidiki itu Pak. Kenapa? Karena minat baca, hanya 1% dari orang Indonesia yang suka membaca. Yang membaca ini pun belum tentu membaca yang bermutu Pak. Bisa saja baca komik, baca kung fu boy mungkin. Saya enggak tahu apa yang dibaca. Baca novel kali. Orang Indonesia lebih suka mendengarkan tik. YouTuber penista daripada belajar dari sumber-sumber tulisan Islam. Mereka, generasi muda ini, ini survei yang terbaru ya, belum sampai tahap mengevaluasi data dan informasi. Belum. Lihat ini, waktu yang dihabiskan mereka untuk nonton TV, untuk hal-hal lain yang enggak berguna. Buku yang dibaca per tahun Pak, ini survei ya, ini bukan saya yang survei. Indonesia kurang dari satu buku Pak. Makanya saya sangat heran, kemarin ketika saya berdialog dengan muslim, kelihatannya pandai. Dia mengatakan demikian. Menurut pendapat kamu, Charlie Hebdo yang membuat karikatur Muhammad, apakah itu ajaran Kristen? Jadi di dalam benaknya, Perancis itu negara Kristen Pak. Charlie Hebdo adalah majalah Kristen. Nah, ini kan menunjukkan level IQ yang sangat rendah di dalam mengelola data dan informasi. Kita telah berkali-kali melecehkan, membuat karikatur, Haus, Yesus, Maria. Namun orang Kristen santai aja. Enggak ada reaksi dari Kristen. Karena kita pikir, oh orang, pengin kan gitu. Nah, ini menunjukkan Pak, mereka sangat rendah di dalam mengevaluasi data. Ketika mereka mendapatkan informasi, itu mereka langsung anggap itu betul. Nah, sekarang kita lihat ini. Remembering, hafalan, recall the idea, understanding and applying, itu masih dalam tahap berpikir tingkat rendah. Tahap berpikir tingkat kritis, itu adalah menganalisa, mengevaluasi. Anda enggak usah sampai pada tahap ini lah. Remembering ini, Pak. Indonesia, generasi muda harus sampai pada tahap mengevaluasi data dan informasi. Enggak usah creating, creating terlalu tinggi. Anda menciptakan satu ide baru, enggak usah. Paling enggak, Anda bisa tahu ketika ada informasi, wah ini ada kilafah, ada begini, ada radikalisme, Anda tuh bisa menyaring data ini benar apa enggak. Enggak enggak? Make sense enggak? Anda harus sampai pada tahap ini. Nah, sekarang kita lihat, Pak. Apa sih kendalanya? Kenapa banyak sekali terpapar radikalisme ini? Muslim yang berbahasa Arab, itu hanya 20%, kira-kira 360 juta. Artinya, 80% Muslim di seluruh dunia tidak bisa berbahasa Arab. Mereka hanya menghafal Quran, tapi di... Klaim Muslim bahwa Quran firman Allah adalah karena kami, jutaan Muslim di seluruh dunia menghafal Quran. Itu tidak didasarkan pada fakta. Jadi kalau kita melihat nanti, saya sudah membuka standarisasi dan kanonisasi Quran. Ternyata memang banyak ayat-ayat yang lupa, Pak. Ya, tujuh hilang ayat ini. Termasuk orang-orang yang menghafalnya sudah lupa. Nah, hanya orang yang terlatih dan anak-anak kecil yang masih dapat dengan mudah menghafal Quran. Hafalan itu tidak bisa diandalkan. Jika Anda belajar dengan menghafal, Anda akan mudah lupa. Tapi jika Anda mengerti dan memahami materi yang Anda bicarakan, maka hal itu tidak akan Anda lupakan sampai mati. Jadi kalau Anda menguasai materi ini, Pak, itu enggak mungkin lupa. Karena Anda mengerti, bukan menghafal. Ya, jadi muslim dengan bangganya berkata, inilah mujizat Quran. Kami tidak bisa berbahasa Arab, tapi kami bisa baca dan menghafal Quran. Jadi kalau Anda cek, apologi, apologi, youtuber, youtuber muslim mereka enggak bisa bahasa Arab. Ya. Sistem pendidikan Indonesia ini tidak memberikan ruang out of the box. Anda harus bersekolah seperti saya, international school. Atau bilingual. Ya, jadi Anda kalau mau lebih pandai, pengetahuan lebih luas, Anda harus sekolahnya di international school yang berbahasa Inggris. Ya, atau bilingual. Itu Anda akan diajari berpola pikirnya out of the box. Kalau Anda di sekolah yang tertutup pua itu di brainwash di otak Anda. Ya. Pendidikan Indonesia, perbedaan argumen dan pola pikir itu tidak diberikan ruang kebebasan. Anda, Anda pola pikirnya dipatok, harus seperti ini cara memperpikir. Tidak boleh bebas. Budaya bertanya adalah suatu kebodohan. Sistem pendidikan satu arah. Dan banyak sekali kebohongan di dalam buku-buku sekolah kita. Sayangnya anak Indonesia itu tidak dididik untuk mengaktifkan otaknya dan susah menerima perbedaan pendidikan. Tadi saya bicara dengan Pak Stowijio masih ada ya di sini ya? Masih ada ya? Masih, masih. Jadi saya pernah gemes begini Pak. Iya Pak Pafel. Kita bayar sekolah mahal-mahal. Ternyata Bapak tahu nggak? Banyak sekali materi-materi di dalam buku sejarah, buku biologi. Itu bohong loh Pak. Itu nggak benar. Ya. Jadi ketika dikatakan. Dulu kan kita dicekaui. Wah ada teori evolusi, ada pitekantropus, direktus, megantropus, paleo, javanicus, bla bla bla. Itu. Itu ternyata ilmuwan itu hanya menemukan serpian-serpian. Ada yang ditemukannya cuma tulang rahang, ada tulang binatang, ada tulang yang cacat. Dan dari tulang ini ya, setelah teori, ada manusia, pitekantropus, irektus, javanicus, paleo. Itu nggak ada Pak. Kita dibohongin. Carbon dating C14 itu hanya bisa merujuk 5 ribu tahun ke belakang. Jadi kalau dikatakan jutaan-jutaan tahun, itu teori. Itu teori oleh orang-orang cerdas. Mereka membuat satu daftar. Itu saya baru tahu loh Pak. Ketika saya belajar, ternyata kita dibohongin. Jadi kita bawa buku tebel-tebel dulu, isinya kebohongan. Sejarah bagaimana perkembangan Islam, kalau kita ada waktu khusus, Pak Fel, kita bisa bikin. Bagaimana Islam dikatakan masuk lewat perdagangan dan sebagainya. Itu nggak dibuka secara luas. Banyak sekali sejarah yang ditutupi. Dari buku-buku kita. Jadi kita ini bayar sekolah mahal-mahal, isinya dibohongin doang. Sama orang-orang minter. Nah, ini salah satu, Pak. Ini salah satu kasus di mana Muslim itu tidak bisa berpikirnya sampai menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi yang dia. Ini adalah kasus di mana Samuel Petty pada waktu itu digorok lehernya di penggal dan mati. Karena laporan seorang anak 13 tahun bahwa guru tersebut menunjukkan karikatur Muhammad. Yang kemudian ketika kasus ini dibawa ke pengadilan, anak ini terbukti berbohong. Jadi dia takut pada waktu itu, saya nggak tahu ketakutannya apa, apakah sering bolos ataukah ditunjuk atau apa. Pokoknya dia ketakutan. Sehingga dia nggak mau dikeluarkan dari sekolah. Guru Samuel Petty tadi menunjukkan karikatur Muhammad. Sehingga guru ini sampai dibunuh. Ayahnya itu mengajukan hasutan melalui media sosial, Pak. Jadi ayah daripada anak yang 13 tahun ini, dia mengajukan hasutan di media sosial membuat berita hoax. Ini hati-hati ya, dengan saya peringatkan youtuber-youtuber muslim yang ada membuat berita hoax. Karena itu ini spirit of Islam. Jadi spirit of Islam buat berita hoax. Hati-hati ya teman-teman melalui media sosial. Sampai ada orang korban Samuel Petty ini dibunuh. Kemudian jaksa menyatakan menemukan hubungan sebab akibat langsung antara hasutan di media sosial dengan pelaku di media sosial. Ini adalah Kementerian Keminfo. Kementerian Informatika dan apa namanya? Keminfo itu apa tuh? Singkatannya, saya lupa. Kementerian Informatika dan Telekomunikasi. Halo? Penetrasi, ya silahkan Pak. Gimana Pak? Ada yang mau disampaikan data-data saya? Saya nyalakan sebentar. Ini benar itu kalau kita dibohongin itu. Saya ingat, jadi waktu masih SMP, itu kan saya belum ada matematik. Terus belum ada ilmu astronomi juga belum ada. Jadi adanya aljabar sama ilmu palak. Jadi dikasih tahu bahwa orang yang mengetahuin, hitung-menghitung itu pertama kali dari arah. Karena bahasanya aljabar itu di algebra. Terus yang tahu mengenai ilmu bintang, itu juga dari Arab. Karena tulisannya alat. Tapi saya juga enggak mau menyerah. Karena ada paman saya yang menjadi kepala sekolah SMP Katolik. Saya, Pak Jambata dari literaturnya Katolik situ. Sekalinya memang sih timbulnya ada di Arab, tapi orangnya orang Yahudi yang disewa sama kalipah-kalipah Arab. Betul, orang Yahudi yang memukulkan apa? Jadi kalipah Arab dulu. Iya, orang Yahudi. Jadi orang Yahudi jadikan kontrolan di negeri Arab situ. Jadi orang Yahudi yang di Medina. Itu saya ada itu timbul hari waktu SMP itu. Jadi memang itu saya baru ingat dua, tapi banyak lagi itu. Masih banyak, tapi baru ingat tadi. Iya, dan Bapak bayar sekolahnya ya, Pak? Bapak bayar gurunya untuk ngebohongin kita ya, Pak? Bayar, Bu. Sudah bayar pun waktu itu masih dilempar, Bu. Dilempar pakai ini, penghapus itu kalau kita enggak bisa menjawab. Apalagi kita membantah. Apalagi kita membantah. Makanya orang takut bertanya ya, Pak, ya. Enggak ada yang protes sama gurunya. Pak guru, itu bisa dikantropus irektus dari mana sih? Enggak ada, Pak. Ngurut aja, Pak. Kata gurunya ya udah ngurut, gitu kan? Jadi... Saya dulu kalau mau melawan sama guru, itu harus ngajak teman. Tiga orang minimal. Jadi nanti kalau guru anu begini, kita lawan bertiga. Takut dia. Jadi kalau kita one man-one man, kita tetap disalahkan sama guru. Tapi kalau kita bertiga, sama-sama angkat tangan, melawan dalilnya dia, baru dia bisa menerima. Tapi kalau sendirian, kalah kita. Saya memang termasuk ini, termasuk berani dulu waktu saya sekolah itu. Termasuk berani. Kalau enggak masuk agang, karena saya ada perimbangannya di paman saya itu jadi kepala sekolah katolik. Jadi begitu saya selesai hadap ini, kadang saya tanya. Yang bener ini? Nah, tapi di sekolah saya anunya begini. Ya, di Anwar jadi sampaikan aja bahwa literatur yang bener adalah ini, gitu aja. Dulu belum ada fotokopi, jadi saya nyalin. Betul, itu tadi Bapak sudah berkritis, Pak. Enggak semua informasi yang Bapak terima, Bapak telah mentah-mentah. Betul, Pak. Itu, itu... Sampai sekarang pun saya tidak usah menerima, saya. Iya, betul. Saya juga begitu, Pak. Makanya saya kalau di gereja ya, saya pun juga kritis, Pak, terhadap kotbah-kotbah pendeta. Ini tadi pastor ngomong begini, ini agak meleset, tuh. Alkitab ngomong begini, begini, begini. Jadi saya biasa merundingkan itu, setelah kami selesai ibadah, setelah saya ini, kami biasa ke makan, sambil makan ya, saya dengan teman-teman, teman-teman saya, makan di kantin, gitu, ngomong-ngomong, merundingkan itu. Kenapa saya bisa, saya belajar. Gak semua yang itu kita telengkan, karena enggak kita kesesat, dong. Kita kesalahan orang, gak ngerti, karena apa? Kami Ahwat Tona, Pak. Kita dengar dan kita patuh. Ya, makanya Christian priest juga pernah sama tuh seperti bapak, ketika dia katakan, ini loh penemunya orang muslim. Dia mikir-mikir-mikir, ini kok namanya, nama Persia gitu ya, atau nama mana itu. Terus dia bilang, ini orang mana? Dia bilang gitu. Kok kamu bilang ini orang muslim, tapi kok ini namanya, bukan nama maharat? Dia bilang gitu. Oh, ini orang-orang Persia, kata, apa dari Persia. Kenapa kamu bilang ini muslim? Ini berarti orang Persia, dan dia bukan, dia non-muslim pada waktu itu, belum ada Islam. Kenapa kok bilang ini penemu-penemunya muslim? Jadi memang seperti itu, Pak. Kita dibohongin. Nah, ini sekarang, kita mau mendidik generasi muda yang melihat YouTube ini, supaya cerdas, Pak. Kita ini hidup di era banjir informasi. Ini saya ambil semua dari Kemenfo ya, dari Kementerian Informatika Indonesia. Anda lihat nih, perlu kecerdasan memilih dan memilah informasi yang bermanfaat. Kalau Anda lihat YouTuber itu penista, penghujat, Pak. Anda enggak dapat apa-apa dari situ. Anda pikir memang mereka bisa membawa Anda ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang menyesatkan ya. Anda harus hati-hati untuk melihat internet sekarang ini. Anda perlu memilih-milih mana yang harus Anda tonton. Dan ini pengaruhnya besar nih, Pak Pavel Media, terutama Pak Pavel channelnya sudah ratusan ribu orang. Segera menuju ke satu juta ini. Saya boleh interrupsi sebentar, Pak. Jadi gini, Boleh, boleh. Begitu saya mengikuti YouTuber-YouTuber saudara kita sebelah itu, itu enggak tahu secara kebetulan atau memang sudah dia programkan, jadi ada orang yang menebar goa khusus, terus ada yang mengintimidasi. Jadi channel-channel sebelah itu ada yang khusus mengintimidasi, dalam pembicaraannya itu isinya itu mengintimidasi terus, meskipun di kitab suci kita, tapi isinya intimidasi. diambil yang intimidasi-intimidasi. Nah inilah untuk yang dideger oleh kaulah muda, kaulah muda Indonesia itu itu. Pertama sudah ditakut-takutin dulu, habis ditakutin baru dikasih yang bohong. Bisa masuk. Tapi kalau dalam kegangan kosong, langsung dimasukin, enggak bisa. Tapi begitu dipegang, takut-takutin, masuk. Nah itu kita menyerang itu, mestinya kita harus ada kesaksian-kesaksian, tapi dari luar. Yang baru sempat ada di tempatnya Agusak Giyah itu, cuma sekali ada. Jadi kalau ada musakin dari luar, mestinya ini dari Pak Paul Jang bisa itu kesaksiannya dari sana. Nah orang Jerman kan imigran-imigran banyak itu. Iya. Jadi perlu disampaikan ke sana. Kita memang akan diperbaikan kesaksian dari luar. Dari luar, nanti ada yang transkulikan bahasanya. Sokol yang pasti bahasa Indonesia lebih bagus. Yes, yes, yes. Sedang ke arah sana Pak, kita sedang usahakan. Kita sedang, kita sedang. Jadi kita tahu berapa besar pengaruh media ini. Nah, generasi muda ini kenapa mudah percaya pada berita hoax Pak? Mengapa mudah dibohongi? Karena keterbatasan informasi yang mereka terima. Mereka nggak pernah baca buku Pak tadi loh Pak, rendahnya minat baca ini loh Pak. Jadi mereka tuh percaya aja. Ya, ngapain dari Denbra, Honda Vinci Code, kayak gitu-gitu. Ya, kemudian Pak ternyata... Tadi sudah ibu tahu bahwa abinya orang Indonesia di bawah 90 ya bu ya. Itu tidak ada usahanya orang tua untuk meles privatkan kepada anaknya waktu masih kecil. Ini saya karena saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman anak saya bu. Jadi anak saya yang pertama itu lahirnya itu kan lebih dalam kandungan itu di bulan. Sampai 10 bulan lebih itu baru lahir. Jadi waktu lahir itu kekurangan oksigen. Begitu kekurangan oksigen pas umur 10 tahun kena darah terumbuh sotopeni. Begitu saya yang terima raportnya kok selalu dalam 4 semester waktu kelas 2 saya palasi. Anak ini kok begini. Anak ini kok begini. Saya panggil kan. Di sekolah. Di sekolah, Pak. Anak ini betulnya bukan... bukan... kudu. Tapi menerangkannya kalau yang dalam satu kelas cukup 1 kali 2 kali anaknya Bapak ini bisa 3 kali 4 kali. Jalan luarnya apa saya tanya. Harus dikasih pelajaran yang untuk besok harus dipelajarin hari ini. Jadi waktu ada di kelas dia sama turunnya. Akhirnya saya panggil kelas privat ke rumah. ternyata sampai S2 juga bagus, kumlau. S2-nya orang kita 2 tahun anak saya 11 bulan selesai. Jadi kita jadi orang tua harusnya A-B kepada anak. Ya, betul. Kita sepatu-patu. Tugas kita bersama, Pak. Saya lanjutkan dulu ya, Pak. Ya, begini. Saya begini, supaya bagus. Saya baiknya, Bu Sofi, lanjutkan dulu materinya selesai karena sudah banyak juga teman-teman yang menantikan bahkan dari muslim sekitar 3-4 orang yang bergabung, Bu. Silahkan, Bu. Lanjutkan dulu materinya. Ya, jadi kita lihat ya, Pak. Ini juga berlaku untuk YouTuber-YouTuber Kristen. Pemberitaan terus-menerus itu dapat membuat manusia jadi tertutup pada kebenaran. Jadi kita lihat nih, kenapa kita lebih tertarik dengan berita hoax? Karena topiknya menarik dan itu membuat orang muda langsung percaya. Makanya kan Sofiato itu termasuk agak jarang karena katanya mereka bilang, coba kalau YouTuber-YouTuber lain yang bikin YouTube pengajaran itu jarang yang nonton, Pak. Karena mereka bilang itu boring, bosan katanya. Dengerin orang ajar, betul nggak? Betul-betul. Iya, mereka lebih seneng apa? Dengerin orang debat. Dengerin orang maki-maki. Dengerin orang, wah, sobe-be satu begini. Mereka dengar, Pak. Padahal itu nggak ada mutunya tuh. Nggak bisa membawa kamu ke jalan keselamatan. Betul. Nah, berita hoax ini berkaitan dengan hal yang dipercaya. Maka kebohongan ini mudah diterima. Ini dari Kamin Info. Sekarang kita lihat ini. Kita ini memasuk ke era post-truth. Post-truth itu adalah kondisi di mana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan personal. Kondisi inilah yang menyebabkan mutunya hoax. Jadi mereka memainkan emosi, Pak. Dengan debat, dengan... Kalau Anda lihat tuh ya, YouTuber Muslim, kadang-kadang nadanya tinggi, isinya kosong. begitu ngomongnya cepat, kalau orang enggak paham, enggak bisa percaya. Ngomongnya cepat, Pak. Tapi karena saya bisa mendengar, saya bilang, ini isimu salah. Yang kamu omongkan tuh salah, walaupun kamu ngomongnya cepat. Kemudian saya koreksi ini loh, ini salahmu. Enggak bisa ngomong begini ya. Kenapa? Mereka cuma menggunakan emosi, memainkan emosi segitu. Jadi kayaknya kalau ngomong meyakinkan, Pak. Jadi gitu loh. Kadang-kadang orang bohong, tapi kalau kamu ngomongnya meyakinkan, orang kan jadi percaya. Bener enggak? Betul, betul, Pak. Karena ngomong meyakinkan, ini survei, sebagian besar pelajar itu tidak membedakan antara hoaks dan fakta. Ngeri nih. 80% of them. Ini dari Stanford University, majority students. 80% tidak bisa membedakan mana yang hoaks dan mana yang fakta. Ya, hati-hati. Kemudian ini adalah teori dasar propaganda. Ini dari Kemenfo juga. Saya ambil. kebohongan yang disebarkan berulang-ulang kepada publik, kebohongan yang diulang-ulang akan membuat publik menjadi percaya bahwa kebohongan tersebut adalah sebuah kebenaran. Paul Joseph Cobles. Menurut Anda mengenai hal ini, Pak? Setuju, setuju itu, Bu. Fakta itu. Ya, jadi membuat propaganda terus, Pak, wah ini NASA begini-begini, bumi ini datar loh, bumi ini enggak berus. Bumi ini enggak berus. Kebohongan yang terus dipropaganda di par ke media sosial ini membentuk opini publik. Dari kita kan jarang-jarang ke bulan, Pak. emang ada yang naik antarisang melihat bumi dari luar? Enggak ada dong. We just believe, kan? Kita lihat dari tower. Iya. Nah, ini sekarang kita lihat nih. Mis informasi, ini koneksi yang salah dan konten menyesatkan, kalau kita lihat. Anda harus hati-hati ya. Makanya saya kalau membuat video enggak mudah, itu video saya perlu waktu searching berbulan-bulan karena saya compare-compare data dan informasi. Ya, supaya konten ini enggak menyesatkan. Disinformasi itu konten yang salah, yang dimanipulasi, dan konten yang palsu. Ya, kemudian ada malinformasi, ini konten yang mengancam. Kalau Anda lihat, youtuber muslim, ini mal... ini dari Kementerian Informatika Indonesia. Ya, Anda bisa membedakan sendiri, ya, mana orang yang cerdas dan mana orang yang membuat konten-konten yang palsu. Nah, kebanyakan muslim suka, Pak, konten palsu. Kenapa? Karena spiritnya sama. The spirit of wax. Wax ini berupa berita dusta. Ya, berupa pesan yang menyesatkan, yang disebarkan melalui WN atau sosmed. Foto hasil rekayasa editan. Kalau Bapak lihat, youtuber-youtuber muslim, itu suka sekali, Pak. Saya juga baru tahu kemarin ketika searching, uh, hamba-hamba Tuhan fotonya dibikin kayak begini. Kenapa mereka suka sekali, Pak? Mengedit foto-foto dan untuk menghasut ujaran kebencian dan menista. Ya, karena itu spirit rohnya. Ya, rohnya seperti itu. Ya, diamati, kalau kita amati, ini pesannya sepihak hanya membela atau menyerang saja, sering mencatat nama-nama tokoh seakan berasal dari tokoh itu, memanfaatkan fanatisme dengan nilai-nilai ideologi atau agama untuk meyakinkan. Jadi, mereka berlindung di balik fanatisme Islam, di balik nilai-nilai ideologi dan agama untuk meyakinkan beritanya itu. Padahal yang mereka palsu atau berita hoax. Ya, judul dan tabelannya provokatif. Ya, open, open, go bloggers, apa, segala macam. Begitu ya. Judul dengan isi link dibuka tidak cocok. Kemudian minta di-share atau diviralkan konten-konten yang palsu ini. Ya, kita harus cerdas ini sebagai pengguna media sosial. Ya, ini ciri-cirinya, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda lihat ada konten-konten yang me-mail kemudian kayak goldian itu ya, sering membuat apa, kontennya di edit-edit. Itu sudah pasti berita palsu itu. Ya, berita hoax yang ditampilkan. Nah, sekarang yang saya mau mengapa Islam itu harus membahas kitab agama lain. Kristen itu ke gereja yang bawa Alkitab. Kami mempelajari dan memperdaram Alkitab. Selama belasan tahun saya menjadi Kristen tidak pernah saya dengar satu pendeta kok rum ya, ini romo maksudnya ya. Romo, pastor atau hamba Tuhan yang membahas Quran, Islam atau Muhammad. Bapak ada pernah enggak ke gereja kemudian yang dibahas itu Quran atau Muhammad Pak? Pernah dengar enggak ada gereja yang membahas itu Pak? Enggak ada, kecuali di Youtube. Kalau di gereja enggak ada. Itulah yang kita alam. Quran orang Kristen tentang Islam dan ajarannya itu no. Apalagi kalau dia Kristen sejak lahir. Makanya kemarin saya mengatakan ya, di sekolah minggu itu yang diajarin apa Pak? Nyanyi lagu-lagu Yesus, pokok, kitalah carangnya. Aku makin cinta Yesus. Saya kaget ketika saya melihat sekolah minggunya Muslim nih. Enggak tahu sekolah minggu, sekolah Jumat itu. Anak-anak dikumpulkan dari mulai saya enggak tahu usianya berapa yang besar kira-kira 11 tahun atau 12 tahun lah paling. Kalau lihat dari tinggi posturnya. Yang diajarkan apa Pak? Kita harus berjihad. Membelak agama Allah. Dipegangin AK47 Pak. Saya bingung. Ini sekolah minggu anak-anak dipegangin senjata laras panjang. Jihad siap tanya. Apa itu jihad? Apa itu mati bagi Allah? Terus jihad-sendita ini apa namanya? Mereka bisa tahu loh Pak. Ini senjata laras panjang. Terus dipegangin pistol. Ini pistol apa? Anak-anak ini belum ngomong. Ini buat Cina. Isinya berapa? Enam peluru. Kemudian dipegangi granat. Ya, dipegangi granat. Bagaimana caranya? Buka pelatuknya katanya. Terus dilempar. Terus habis dilempar kita sembunyi. Kebayang kalau sekolah minggu diajarin seperti ini Pak. Mau jadi apa generasi kita? Hancur Bu. Jadi teroris. Nah, hal ini betul. Nah, kita gak bisa berdiam diri dengan paham-paham seperti ini. Hal inilah yang harus diubah dalam gereja berapologi tika. Orang Kristen harus tahu apa isi Quran, siapa Muhammad, dan apa ajaran Islam. Serangan-serangan terhadap iman Kristen harus dijawab. Tidak ada agama lain yang menyerang Kristen seperti Islam. Rasa penasaran saya kenapa Islam begitu membenci Kristen, mengatakan Kristen kafir, menistakan Yesus, menghujat dan memfitnah Rasul Paulus, menistakan roh kudus, membuat saya masuk ke dalam dunia apologitika dan mempelajari Islam lebih dalam. We have to know. Dan tadi kita harus bedakan Pak, antara Muslim dengan ajaran Islam. Kebanyakan Muslim ketika ini mereka berkata, Bu Soviatus, saya gak pernah dengar ini sebelumnya. Terima kasih Anda sudah memberikan informasi ini. Kenapa? Karena hadis itu mahal Pak. Tidak semua orang yang punya hadis Pak. Hadis itu mahal loh Pak harganya. Dan tidak, Anda lihat 80% mereka tidak bisa bahasa Arab. Menjadi tanda tanya untuk saya, mengapa Muslim ke Mesih tidak membawa Quran, hanya membawa sarung? Dan tidak mempelajari Quran, melainkan belajar menghafal saja. Muslim dipusingkan dan disibukkan dengan melafalkan Quran supaya terdengar indah tatwisnya. Jadi kalau Anda lihat kemarin Ibu Fadila Hafiz, seorang pengajar Quran, dia mengatakan, saya juga bingung sama ibu-ibu yang saya ajarin ini. Ketika saya bertanya kepada Bu, ayo kita belajar sekalian yuk. Arti, mereka mengatakan apa? Gak perlu Bu Fadil, yang penting suaranya terdengar indah tatwisnya. Yang penting kami melafalkan Quran-nya benar, panjang pendeknya benar suaranya. Makanya kalau Anda ributkan, Sofia tuh gak bisa baca panjang pendek, gak perlu. Yang penting saya ngerti artinya. Anda diributkan dengan apa? Panjang pendeknya, sehingga mereka untuk bertanya sebenarnya apa sih artinya dari yang mereka baca. Mereka mengatakan, gak perlu kami tahu artinya Bu, gak penting. Yang penting kami bisa baca, bagus bacaannya, kami dapat pahala. Lebih mengherangkan, di masjid-masjid justru bahas Alkitab Pak. Di toak-toak, digemborkan Kristen Kapir, ini saya dengar sendiri ya, dengan telinga saya nih, pakai kuping saya. Dan kemudian saya mendengar dari teman-teman saya lainnya yang cerita sama saya. Mereka malah membuka Alkitab, saya bingung kan? Ya, kalau ada lihat itu ada ustaz siapa yang ada lihat di YouTube. Buka sekarang, Yohanes berapa? Buka sekarang, Matthius. Saya bingung. Loh, ini kok Quran rasa masjid, Pak? Ya, mengapa mereka tidak bersenalhi dengan Alkitab Kristen? Kita aja, di gereja gak pernah loh. Buka surah, surah 47. Surah Muhammad, isinya apa? Yuk buka surah Al-Qadar, isinya apa? Gak pernah, berapa kita ngebahas itu? Ya, mereka malah kepo sekali dengan Alkitab Kristen, tetapi dipelintir, mengkafir, kehamirkan orang Kristen, bahkan sejak anak-anak sudah diajarkan. Muslim sudah diajarkan untuk membenci dan menajiskan orang lain selain Islam atau selain Muslim. di dalam Kristen itu tidak ada samikna wa'atokna. Dengar dan patuhin. Tuhan berkata, ujilah aku. Para rasul mengajarkan untuk menguji setiap roh, setiap pengajaran, setiap guru-guru palsu yang menyamar. Yesus berkata, waspadalah terhadap pengajaran-pengajaran atau rakyat yang benar, tetapi menyusup dan palsu. Saya kasih tahu Anda, metode iblis. Metode iblis itu tidak pernah ngomong begini, Pak. Kamu bunuh ya, kamu bunuh orang. Kalau ada perintah kamu membunuh orang, orang sudah tahu ini salah nih. Membunuh, mencuri, tidak mungkin. Tapi kalau kamu bunuh orang, karena Allah membenci orang kafir, mereka binatang yang layak dibunuh. Allah mengutuk mereka, jadi kamu membantu agamanya Allah ketika kamu membunuh mereka. Ini menjadi berbeda, Pak. Metode iblis adalah mencampurkan kebenaran dengan kepalsuan. Sehingga orang itu samar, dia tidak mudeng. Membunuh. Ini seperti membuat cerita fiksi Da Vinci Code, Pak. Didasarkan pada tokoh-tokoh sejarah yang nyata, namun ceritanya itu diubah dan bukan merupakan kisah nyata. Tetapi orangnya ada, tokohnya ada, gitu loh. Ya. Tapi ceritanya yang tidak nyata. Ya. Nah, di Amos 3 ayat 7 dikatakan apa? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan kepada hamba-hambanya. Jadi Tuhan itu mendengarkan kita. Dia mempunyai satu arah. Tuhan mempunyai relasi dengan kita. Tuhan mendengarkan Abraham ketika Abraham bersyafat bagi Sodom dan Gomorrah. Tuhan mendengarkan Musa ketika Musa bersyafat bagi orang Israel. Ya, ketika Tuhan marah, dia mengatakan, biarlah bangkit sekarang murkaku, aku akan melenyapkan Israel. Tetapi kamu Musa, aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Musa berkata apa? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, Tuhan. Dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Lalu dikata apa? Maka menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya. Tuhan dengerin Musa lho. Ngomong sami Allah. Tuhan punya hubungan dengan kita. Tuhan punya hubungan dengan kita. Ini ala yang berbeda. Ini Pak, ini yang masjid terasa gereja, Pak. Ini... Muhammad Ali ya. Jangan menakhem ya, ke Yahudi-Yahudian. Maksudnya adalah Muhammad Ali. Masjid terasa gereja. Yang dibahas di masjid itu bukannya Quran, Pak. Alkitab. Ini, lihat ya, Pak ya. Siapa ini? Ali Mustafa. Yahya, walau ini kita sudah tahu lah. Felix Shaw. Kalian memperdalam saja agamamu. Belajar bahasa Arab supaya tatuicnya benar. Nggak usah ngurusin agama orang. Nggak heran lho, Pak. Sekarang ada nggak video yang di mana pendeta itu membahas Quran, Pak? Nggak ada, Pak. Hanya orang apologetika yang mau bahas-bahas beginian ini. Nah, yang lebih parah lagi, Pak. Ternyata mereka yang melabelinya ustaz. Ustaz ini artinya guru. Bayangin, guru ini tidak mempunyai standar kualitas dan sertifikasi. MUI ini meributkan sertifikasi produk-produk syariah. Kalau Anda lihat, kalau Anda di bank misalnya Anda jualan di produk-produk keuangan atau asuransi, MUI mewajibkan sertifikasi. Betul ya, Pak? Lisensi syariah namanya. Untuk berjualan. Dan guru-guru agama tidak pernah di training atau sekolah dan mereka bisa langsung ceramah. Saya tanya sama Pak Pavel, apakah pendeta-pendeta dan pastor yang kotba di mimbar-mimbar ini bisa siapa saja, Pak? Atau mereka harus belajar dulu, Pak? Aduh, tidak sembarang, Bu. Tidak sembarang, Pak Pavel, Pak Pavel, Pak Pavel, Pak Pavel, Pak Pavel, mulai dari SMA 12 tahun itu belajarnya pastor. Karena sekarang sampai S2 pastor itu. Baru boleh menjadi pastor pembantu, belum pastor paroki itu, masih pastor pembantu. itu sama dengan ini. Pastur itu harus paling muda itu 26 tahun. Ya, selain belajar dilihat dulu karakternya. Orang ini karakternya bagus, enggak. Cara bicaranya gimana? Jadi berkat enggak. Kan sesuai dengan di Korintus itu ya. Tidak ada istilah akselerasi, enggak ada. Jadi kayak bangun sama karena pandai terus loncat akselerasi, gitu enggak ada di Katolik itu. Biar bener itu 12 tahun. Mereka yang mu'alaf atau murtad dari krisen langsung bisa jadi ustaz, Pak. Mungkin saya kalau murtad, ini langsung laris lho, Pak. Saya, Pak. Oh, jelas. Oh, laris, Bu. Bisa 60 juta per percerama, Bu. Itu juga. Perkali. Perkali ya. Saya kasih standar 60 juta kali saya khotbah. Satu jam itu. Ya, hanya satu jam. Tidak boleh ada pertanyaan. Pertanyaan nambah lagi. Tidak boleh ada pertanyaan. Kan enggak ada pertanyaan dia memang, Bu. Untuk mereka, orang kan enggak boleh bertanya, Bu. Apalagi tanya sama ustaz. Enggak boleh. Orang kita tanya sama sama Dian aja di puter-puter kita. Sama Dian Daniel itu. Ya, memang ada. Ya, di Quran ada dikatakan jangan banyak bertanya, Pak. Memang. Di Quran juga ada dikatakan jangan banyak bertanya. Nah, hal inilah, Pak, yang membuat saya penasaran apa sih sebenarnya yang diajarkan kepada muslim ini, Pak. Terutama kepada anak-anaknya. Mengapa mereka sampai mengebom, memenggal ke para orang lain karena beda agama. Mengapa negara-negara yang didasarkan pada ajaran Islam. Kita lihat agatan yang paling jelas sekarang ini ya. Saling berperang. Tidak ada damai. Bahkan muslim ini lari ke negara ateis kafir, Pak. Mereka lari ke Jerman. Ya, pengungsi-pungsi lari ke Inggris, lari ke Amerika. Loh, kenapa enggak larinya ke Arab Saudi atau ke Qatar gitu, Pak? Mengapa agama yang... Ya, padahal lebih dekat, kan? Ya. Mengapa agama, Pak? Agama ini harusnya membawa kedamaian. Justru membawa perpecahan, pembunuhan terakhir yang kita lihat kemarin di Sintang, ya, Pak. Mengapa agama ini justru membawa kemunduran bertentangan dengan hak asasi manusia? Benarkah agama ini diturunkan oleh Tuhan? Kita harus bertanya ini. Ya. Jadi orang yang normal, orang yang hati-hati seperti ini. Itulah, Bu. Kita masih tanya. Itu case. Case of nom itu, Bu. Kalau yang Sintang itu, kalau kita tanya sama orang itu satu case. Tidak boleh. Itu bukan acaran itu, Bu. Iya, betul, Pak. Pak Tuto, betul. Katanya of nom. Ramad Ali Alamin. Iya. Tapi ajaran kasih. Ya, Pak. Tidak saya tidak pernah melihat indahnya Islam di mana. Ya, kita bukan datanya. Itu tadi. Tidak mau nerima saudaranya yang baru ini, baru-baru ada musibah peperangan tidak mau nerima, dia. Itu indahnya. Tanya dulu, Bu. Padahal saudaranya itu, tapi tidak mau nerima. Ya. Nah, mengapa mereka mengatakan Alkitab palsu menistaka Rasul Paulus? Apa hak mereka mencampuri agama orang lain dan merasa mendapatkan kapling surga? Ini yang bikin saya penasaran. Ya, ini membuat orang-orang Muslim di Indonesia peci, Pak. Mereka mengatakan bahasa Arab adalah bahasa Islam. Jadi mereka mengatakan kenapa namanya Al-Hayat? Jadi mereka pikir Al-Hayat ini ada Islam, Pak. Padahal orang Arab Kristen, nanti saya lihat, nanti saya juga akan dalam video saya yang selanjutnya, kita akan memilihkan apologi-apologi orang Arab Kristen, Pak. Jadi mereka, mereka, bapak-bapak gereja, kita punya beberapa bapak-bapak gereja yang orang Arab Kristen. Mereka pikir bahasa Arab ini bahasa Islam, Pak. Turun dari surga. Mereka tidak pernah belajar sejarah. Kerudung hijab adalah muslim. Para orang Yahudi juga pakai kerudung dan hijab. Sudah adalah Islam. Iya, betul-betul. Segala sesuatu yang berbau Arab itu Islam. Itu tidak benar ya. Kristen itu sudah lebih banyak dulu. Lebih banyak dulu. Saya juga memberikan beberapa prasasti-prasasti Arab Kristen. Bahasa Jawa itu Hayati itu sudah duluan dibanding dibanding bahasa belum ada Hayati sudah ada itu. Itu bahasa di dunia ini tidak ada yang murni, Pak. Semua merupakan percampuran. Makanya kalau kita lihat bahasa Ibrani itu juga percampuran bahasa Akkadia, Ugarit, Semitik. Itu ada hubungannya semua, Pak. Betul. Karena perkembangan Bahasa juga ada yang murni. Iya. kata Quran, kata Quran ya, itu bukan bahasa Arab. Quran itu bahasa Aramai, Kara'ah. Artinya dia melihat dan dia mengucapkan. Kara wa ra'ah. Kara dan ra'ah. Artinya seseorang yang melihat tulisan, kemudian dia mengucapkannya. Itu artinya Kara. Artinya membaca. Nah, sudah saatnya kita membawa level pengetahuan muslim dan Kristen ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, saya perlihatkan ini lucu, Pak. Itu adalah firman alam. Murid-murid mengikuti dan yang menuliskan isi-isi kutipan Yesus itu yang dituliskan. Penulisnya itulah dinamakan. Ini mewakili apologet muslim dan generasi muda. Kita lihat apa yang dia katakan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya berbeda dengan Islam. Islam bukan dihapalkan. Sumbarnya satu dari Nabi Muhammad. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu yang ditulis para sahabat dan dihapalkan. Maka sudah pasti Nabi Muhammad akan berkata Al-Baqarah satu. Al-Baqarah ayat dua. Al-Baqarah ayat tiga. Misalnya begitu. Dan yang paling membuat kita lagi agak heran. Apakah Nabi Muhammad berkata Surah dua Al-Ibub. Karena itu sudah terjadi lama sekali. Yang bisa saya sampaikan ya. Mengenai gerakan sholat dan bahwa Nabi Muhammad ini sholat selama 10 tahun. Saya juga percaya. Jangan panjang-panjang banget. Satu-satunya biar kita bahas. Karena ini yang lain lagi sempat. Oke, silahkan. Silahkan. Itu aja yang gua. Ini Anda dengarkan nih apa jawabannya nih? Dalam al-alui yang begini Pak, ya. Seperti yang saya bilang, ya. Itu Al-Quran turunnya ayat per ayat bukan surat per surat. Nah, yang menamakan surat itu siapa? Ya, Rasulullah sendiri. Dengan bintingan daripada Jibril. Ya, kami apa? Boleh mengatakan oh, kitab kami ditulis oleh orang-orang dengan jenis yang memutus. Kami juga boleh mengatakan rautannya penamaan-penamaan kitab suci Al-Quran itu ialah yang dibuat oleh baginda Rasulullah Rasulullah walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi udahlah pada intinya ya bagi itu Al-Quran itu sebuah keajaiban. Karena sampai sekarang pun saya tidak bisa bahasa Arab. Tetapi Alhamdulillah saya ada beberapa hafal dalam kaiti Al-Quran. Walaupun saya tidak mengerti bahasa Arab itu merupakan sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban. Jadi, kalau Anda tanya pada selamat menikmati, selamat menikmati. 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 Ingat tadi tujuan kita apa? Keselamatan jiwa. Bayangin Pak, ketika ditanya apakah kalian masuk surga, para YouTuber muslim mengatakan kami tidak boleh mengatakan kami masuk surga. Sebab itu namanya takabur. Orang-orang seperti ini yang kalian harapkan membawa kebenaran dan menunjukkan jalan yang lurus. Bisa orang buta menonton orang buta? Tidakkah mereka keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Sudah saatnya generasi Indonesia tidak menonton channel sampah melainkan channel yang mencerdaskan. Saya akan bahas tuntas mengenai ketuhanan atau the lordship of Jesus Christ yang selalu ditanyakan muslim dalam video seradikalisme dulu. Ini bayangin Pak, ini data yang saya keluarkan. Ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini yang pernah dibahas juga ya. Mengeluarkan kurikulum pendidikan kelas 8 dan 11 yang kepo mengatakan injil palsu. Hal ini sudah masuk menafsirkan agama orang lain dan menistahkan agama kepercayaan orang lain. Mengapa Islam tidak bisa berdiri kokoh tanpa membahas agama orang lain atau kitab orang lain? Apakah kitabnya terlalu tipis sehingga kehabisan bahan untuk membahas Quran dan Islam yang harus membahas dan menyium agama orang lain? Karena kalau bagi kita Pak 66 buku kejadian sampai wayu itu dibolak balik, dikotbahkan itu enggak selesai-selesai loh. Saya sampai heran. ini adalah buku ini adalah buku banyak buku bahannya muslim itu. Bahannya bacaan muslim itu sebenarnya banyak. Kalau mau mengkaji mengenai 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 ini. Bahkan Pak, hadis saja ratusan ibu. Betul ya Pak ya? Hadis itu yang kira-kira doib itu kan betulnya bisa dipilah-pilah. Jadi kalau ada orang tanya, kita tidak usah plekak-plekku, oh itu doib, saya sudah meringkas. Mestinya kan bisa dikaji situ. Bisain yang doib-doib. Jadi kalau ada apologi Kristen menyodorkan hadis nomor itu, kita sudah tahu itu doib. Terus kalau mau nyari albubunusulnya, udah, oh ayat Al-Quran ini albubunusulnya begini. Jadi apologi Kristen tanya itu albubunusulnya ini sudah tahu. Tapi dia tidak mau mempelajarin itu, malah mempelajarin yang lain. Nah itu, ini saya tunjukkan ya Pak. Ini saya tunjukkan. Padahal ini adalah sejarah, ya, gimana Pak? Gini, jadi ibaratnya dia itu jualan gado-gado, tapi bumbunya hati. Kan enggak masuk akal itu. Iya. Tampilan di layarnya belum berpindah-pindah, Bu? Atau mungkin jaringan ya? Waktu itu putus kayaknya. Enggak ketip-tipan menya logonya. Halo? Ini sudah jelas, Pak? Suara saya? Ya, jelas. Suaranya sudah bagus, Bu. Cuman tampilan di layarnya tidak berubah. Tampilan... Memang belum berubah tampilannya, Pak. Oke, oke. Siap, siap. Ya, ini saya melihatkan. Ini sejarah Al-Quran, ya. Tarik Al-Quran, ini dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1999. Kita lihat isinya apa. Judul asli ada Tarik Al-Quran, penulisnya Ibrahim Al-Abdiasi, penerjemahannya Dr. Andes Ramli Harun. Saya hanya mengambil yang ini, Pak. Yang saya kasih garis merah. Dia menafsirkan... Sudah kelihatan, Bu. Hah? Dia mencoba mengambil nubuatan Muhammad dari kitab orang lain, Pak. Dan menafsirkannya. Dikatakan Musa dalam wasiatnya menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan Isa dan Muhammad. Tuhan datang dari Sinai, memancar dari Seir, dan terlihat dari Faran. Harusnya gunung Faran, ya. Bukan Faran, ya. Yang dimaksud Seir, ini dia mulai menafsirkan, Pak. Kitab orang lain. Adalah bukit di Palestina, tempat Isa lahir. Dan yang dimaksud dengan Faran adalah... Dalam Taurat pasal 18, kitab kelima tercantum, sesungguhnya Allah berfirman kepada Musa alaih salam. Katakan kepada Bani Israel, aku mengutus ini nubuatan yang biasa yang mereka sering kutip, ya, Pak. Ulangan 8 ayat 18-21. Lihat, Pak. Dikatakan apa? Yang dia kutip, ulangan 33. Yahweh datang dari Sinai, dan terbit kepada mereka dari Seir. Ini Tuhan, Pak, yang datang. Dia tampak bersinar dari pegunungan Faran. Ini dikatakan... Dikatakan ini Muhammad nubuatannya. Ini keliru. Itu Anda lihat. Seir itu adalah tempat Bani Edom. Sinai itu di Semenanjung. Memang sekarang masuk Arab. Nanti kita lihat Jabalawas, yaitu tempat gunung Sinai ada sekarang. Jauh sekali dari Mekah, Pak. Dan mereka menafsirkan ini, dan ini ada di dalam buku yang dimasukkan di dalam kulkulung. Kebayang ya, Pak, ya? Iya, iya. Dikatakan Muhammad keturunan Ismail. Kemudian dia menafsirkan ini. Saya enggak peduli lah ya, kalau klaim Muhammad keturunan Ismail itu urusan mereka. Saya enggak peduli keturunan siapa. Mereka mencoba menafsirkan ini, Pak. Kemudian menurut Yohana, Anda lihat yang garis merah yang di kanan ini. Tentang cerita Almas, dia mengambil Injil Yohanes 14 ayat 15, dan Injil Yohanes 16 ayat 5. Beri isyarat tentang datanya Paraklet. Paraklet ini maksud Parakletos, Pak Kudus. Dia terjemahkan sendiri, Pak. Paraklet ini artinya memuji. Ini keliru. Parakletos tidak pernah berarti memuji. Kemudian makna ini berasal dari kata Ahmad, yaitu salah satu dari nama Nabi Muhammad. Ini kan sudah menafsirkan agama orang lain, Pak. Mencomot. Kemudian dia menafsirkan Wahyu Yohanes, Pak. Wahyu. Dikatakan, kemudian aku melihat langit terbuka, tiba-tiba kelihatan seekor kuda putih. Yang mengendarainya adalah seorang yang jujur dan benar. Yesus ya, Pak, sang firman Allah, dan memerintah dengan adil. Muhammad dikenal dengan nama Al-Amin As-Siddiq. Artinya benar dan jujur. Kebayang ya, Pak. Kemudian dikatakan dalam mulutnya keluar pedang yang tajam. Sebagai alat pemukul umatnya, dia menginjak-injak alat pemerah arah. Ini nanti saya akan bahas khusus mengenai Wahyu ini. Dikatakan ini, Al-Quran dalam ketajaman pedangnya, berbagai bangsa tunduk kepadanya. Muhammad telah mengharamkan arah. Sedang Isa mengharamkannya. Diriwayatkan bahwa Isa telah membuat air menjadi arah dalam pesta kawin di Kana. Juga ada cerita bahwa dia pernah mengatakan arah itu darahnya. Jadi dia menaksirkan sendiri nih, Pak. Terus ini lihat lagi nih. Saya mengambil ya. Dari buku Kemendikbud juga nih. Penduduk jasirah Arab. Itu merupakan penyembah bintang dan penyembah berhala. Karena itulah pandangan dan jalan pikiran orang Arab macam-macam. Apa yang merasa baik dan enak dipegangnya. Banyak syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mereka tinggalkan yang masih mereka harusnya hanya mengabungkan keabah. Dan melakukan ibadah haji ke Mekah. Nanti kita lihat keabah dan Mekah. Ini apakah ada pada jalan Abraham. Mereka tunduk kepada berhala. Sangat percaya kepada dukun dan mengundi nasib. Akla mereka diukur di meja judi dan minuman keras. Nanti saya akan bacakan syirah Nabawi ya. Dimana yang pertama kali menubuatkan nubuat Muhammad diramalkan menjadi Nabi itu adalah para jin-jin dan setan yang memisihkan mengenai hal ini kepada dukun-dukun Pak. Itu ada di dalam syirah Nabawi ya Ibn Hishyam. Lihat ini. Ini sejarah Al-Quran dari Tarik. Ya tadi yang sama. Ya. Ini saya dari yang dikatakan demikian. Sampai Adnan. Jadi syirah Muhammad itu hanya bisa selusuri sampai Adnan. Ini juga yang nanti kita lihat di dalam syirah Nabawi ya Ibn Khatir. Sampai di sini berakhirlah syirah yang sahih. Syirah di atas Adnan adalah bikinan para ahli. Jadi mereka tidak bisa menuturi sampai Ismail. Ini saya tidak banta loh. Saya tidak banta kalian. Ini saya pakai buku kalian sendiri yang membanta argumen kalian sendiri. Ya. Ini Ibn Khatir Pak. Ini syirah Nabawi ya Ibn Khatir halaman 2. Saya tercemakan kalau Anda tidak bisa bahasa Inggris. Nabi Muhammad mengatakan dia keturunan Kahtan. Tapi Kahtan ini ternyata bukan orang Arab Pak. Kahtan di dalam Alkitab kita katanya Yoktan. Kita tidak tahu nih ya. Kahtan ini apakah Yoktan atau tidak. Itu yang dia klaim. Anehnya di Quran orang Arab itu disebut Beduin. Dan tidak pernah disebut Bani Ismail. Di dalam Quran kalau Bapak tahu ketika orang Yahudi disebut Bani Israel. Artinya orang Yahudi itu anaknya Israel. Orang Arab itu tidak pernah disebut Bani Ismail. Orang Arab itu disebutnya Beduin. Beduin itu namaden atau orang yang berpindah-pindah tempat. Tidak pernah disebut Bani Ismail. Ini syirah Nabawi ya Ibn Khatir halaman 51. Sama. Tidak ada yang tersilat setelah Adnan. Dan siapapun yang membuat Mereka berbohong. Tidak ada yang dapat menelusuri sampai kepada Ismail. Ini daripada Urwa bin Azubair dan Ibn Abbas. Dan juga Umar bin Katab. Umar bin Katab mengatakan kami hanya bisa menelusuri sampai sejauh Adnan. Begitu juga pandangan pendapat Ibn Masud dan Ibn Abbas. Di atas itu mereka berbohong. Parakletos itu artinya advokat penghibur penolong. Tidak pernah berarti yang terpuji. Ini kok bisa diselemengkan begini bagaimana nih Pak Pafel? Ini saya lanjutkan ya. Ini adalah fragment P75 yang disebut Papirus Botmer. Yang menunjukkan kata Parakletos. Tidak pernah ada Perikritus. Karena bahasa Yunani itu A, I, U, E, O-nya jelas. Ini fragment tertua. Faktanya Pak, kita punya 70 manuskrip Yunani perjenjian baru. Semuanya berasal dari zaman yang jauh sebelum Muhammad. Dan semuanya membuktikan kata Yunani asli yang digunakan di dalam Yohanes 14, 16, 14, 26, dan 16 adalah Parakletos. Ya, Roh Kudus. Dua manuskrip tertua. Kodex Sinaiticus, abad keempat. Kodex Alexandrinus. Disimpan di British Museum di London. Dan dapat diperiksa semuanya. Parakletos. Ya, tadi Papus Botmer saya sudah tunjukkan. Ini lebih kuno lagi daripada, apa namanya, kodex ini. Memverifikasi penggunaan Parakletos. Kok bisa ini ada buku muslim yang menafsirkan seperti itu, Pak? Ya, kemudian tadi yang dikatakan yang setia dan yang benar. Itu siapa sih, Pak, penunggang kuda putih ini? Namanya ialah firman Allah. Apakah Muhammad firman Allah? Hehehehe. Dan pada jubahnya dan pahalnya tertulis suatu nama. Raja segala raja dan tuan di atas segala tuan. Apakah Muhammad raja segala raja dan tuan di atas segala tuan? Ini adalah gelar mesias. Mengapa muslim berbohong untuk menyebarkan agamanya? Jika Islam adalah agama yang benar, mengapa harus mengambil dari kitab orang lain dan menistakannya sebagai palsu dan memutar balikan ayat Alkitab? Youtuber muslim tidak bisa membuat konten tanpa menistakristen dan Alkitab. Ini saya tidak usah perlihatkan, saya lihatkan sekilas-sekilas. Ini yang kemarin kita bahas, ya, Pak, ya. Youtuber muslim ini kontennya mencembirkan level IQ dan buah ajaran Islam. Jika kalah argumen, mereka akan membuat konten yang mendeskreditkan orang tersebut dengan fitnah dan ancaman. Anda tahu ini, ya saya tidak usah ngomong namanya, kalau ngomong nanti ini, ya. Beberapa sudah diancam dibunuh, beberapa diancam digrebek. Saya termasuk, Bu. Saya termasuk, diancam. Memasuk Papa Fel, ya. Luar biasa. Ancam halal darah. Betul, betul. Mereka senang berpolemik dengan memberikan data palsu. Ya, saya tidak usah bahas ini. Nah, selama ulama kalian, ustadz dan muslim youtuber membahas Alkitab dalam krisis, kita akan memberikan takaran yang sama kepada Quran, Islam, dan Muhammad. Saya kemarin sudah mengatakan, usia 8-7. Siapa menaburangin, dia akan menuai bayi. Anda sudah diperingatkan oleh Allah, di Al-Anam ayat 108. Janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Jadi, kamu harus berdiskusi dengan bagus, dengan ahli kitab. Ya, kalau kamu memaki dan menista, Allahmu sudah mengatakan, mereka akan ganti memaki Allahmu dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Kalian menista menghujat agama orang lain dan kitab orang lain, kalian sudah melampaui batas agamamu dan kamu sudah memperingatkan hal ini. Ini adalah surat Al-Ankabut, surat 29 dan 46. Jangan kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Jadi, apakah berdiskusi boleh? Boleh. Tapi kalau kamu sudah membuat hoaks, menista dan menghujat, Allahmu sudah memperingatkan. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Mengapa YouTuber Muslim dan Ustadz ini menista dan menghujat dan bukan dengan cara yang baik bertanya tentang iman Kristen, Pak? Padahal, di dalam Al-Ankabut ini dikatakan, Allah mengatakan, kamu katakan kepada ahli kitab kalau kamu berdebat dengan mereka. Kami ini juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu, Tuhan kami dan Tuhanmu satu, katanya. Dan kami hanya berserah diri kepadanya. Jadi, membangun jembatan dialog. Di ayat ini, Allahmu subhanahu wa ta'ala mengatakan, kamu harus beriman kepada al-kitab kami dan tidak pernah Allahmu mengatakan al-kitab kami dipalsukan. Di satu sisi, Quran dan Muhammad mengonfirmasi al-kitab, taurat, zamur, dan injil. Mereka gak kenal al-kitab nabi-nabi. Tapi ketika Muslim membuka al-kitab, itu tidak seperti yang mereka bayangkan di dalam imajinasi mereka dan isinya bertentangan dengan Quran. Sehingga Muslim ini bingung, Pak. Satu-satunya cara adalah mengklaim al-kitab sudah dipalsukan. Sekarang kita lihat, ini surah Hud ayat 1. Dikatakan, Quran ini suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana. Lagi maha teliti katanya. Kalau Quran ini terinci, detail, rapi, mengapa masih memerlukan hadis dan kitab. Quran ini merupakan sebuah puzzle. Anda kalau lihat itu gambar puzzle. Potongan-potongan informasi, serpian-serpian informasi. Oh, ada nabi yang bernama Daud. Ada nabi yang bernama... Kemarin sang dibadar bertanya, nabi siapa ya? Nabi siapa tuh yang dia tanya tuh? Nabi siapa lagi yang dia tanya? Ceritakanlah kisah nabi... Wikidir. Wikidir atau apa tuh yang di dalam Quran. Tapi karena kisahnya gak ada di dalam Quran, malah ada di dalam Wikipedia katanya. Jadi Wikipedia lebih lengkap dibanding Quran. Dia tanya, bagaimana ini Wikipedia bisa menceritakan kisah tentang nabi... Nabi siapa? Saya lupa lagi ya. Dia ditanyakan sang debater tuh, Rudy Yones. Kok Wikipedia lebih lengkap cerita mengenai sang nabi ini tinggalnya di mana? Siapa? Apa ini? Kok Quran gak ada? Gak lengkap? Selain tidak lengkap, Quran tidak disunut secara kronologis dan tidak cocok dengan fakta sejarah. Nah, kalau Anda tadi cuma dapat potongan-potongan kepingan-kepingan fasal informasi. Oh, ada nabi Nabi Daud. Ada kitab namanya Zabur. Makanya Anda tidak bisa melihat gambaran utuh. Apa itu dosa? Apa itu keselamatan? Mengapa Yesus harus turun sebagai manusia? Mengapa Tuhan sendiri yang harus menebus dosa kita? Mengapa harus ditebus dengan darah? Apa artinya the blood covenant, perjanjian darah ini? Mereka gak bisa melihat itu, Pak. Karena mereka kehilangan gambaran besar. Dan mereka hanya punya potongan-potongan informasi. Anda gak bisa lihat gambar ikan ini. Ya, tadi itu. Yang Anda lihat apa nih? Anda bisa cerita gak dari gambar ini, Pak Pafel? Gambar apa ini? Anda gak bisa tahu, kan? Gak tahu. Apa ini gambar apa nih? Gak jelas. Biru, ada yang kuning. Kayak mukanya Madia kali itu. Ya, kita gak ngomongin itulah. Tapi yang jelas, Anda tidak bisa melihat rencana utuh keselamatan Allah bagi manusia. Karena Anda tidak punya kitab Taurat dan kitab Nabi. Makanya saya mengatakan, selama Anda tidak menerima kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, selama Anda tidak menerima kitab para Nabi, Anda ada dalam kebodohan dan kebutuhan rohani. Karena Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya apa yang dikatakan Musa di dalam kitab Taurat mengenai aku, maka kamu pun tidak akan percaya apa yang akan aku katakan. Kamu pun gak akan percaya Injil. Karena Injil yang pertama itu ada di dalam Taurat. Ada di dalam kitab para Nabi. Lihat ini perbandingan ukuran Quran dan Alkitab, Pak. Perbedaan ayatnya Quran hanya 20%. Jumlah katanya hanya 13% dari Alkitab. Babnya hanya 10%. Jumlah hurufnya hanya 9%. Ya makanya mungkin kotbahnya habis sekali ya. Jadi kalau kotbahnya habis dari Quran mereka ambil dari Alkitab, Pak. Jika kisah Alkitab diambil dari Quran, misalnya di kisah Nabi Daud diambil, Ibrahim diambil. Pokoknya semua yang sama dengan Alkitab ini diambil. Maka yang tersisa dari Quran ini hanya 1% daripada Alkitab. Makanya kemarin saya tanya, bisakah Anda stop membicarakan Alkitab kami dan menistakan Kristen? Oh gak bisa, gak bisa. Kami gak bisa stop. Kalau gak bisa stop, apa hanya kalian menyuruh kita membicarakan Quran dan hadis kalian? Kemudian ada yang mengatakan demikian ketika kalah debat dengan saya. Kamu gak bisa ngutik-ngutik ngutik Quran kamu mengimani Quran. Tapi kami boleh berhak mengutik-ngutik Alkitab karena kami mengimani Alkitab. Bagaimana menurut Anda, Pak? Beble-blek itu. Enak aja. Bagaimana bagaimana mengimani Alkitab, Bu? Sementara Alkitab dituduh kita palsu. Coba. Logikanya gak nyambung. Nah, ini sekarang kita lihat generasi muda terpapar-paham radikal. Ini yang terakhir, Pak. Itu ilmu pokok. Eh, itu. Nah, tadi kalau kita lihat ya, kita rinci. Ternyata level IQ rata-rata pelajar orang Indonesia seperti itu karena pola pendidikannya dihafalkan. Satu arah. Kemudian kalau kita lihat minat membaca sangat rendah. Sangat rendah, kurang dari 1%. Dan yang dibaca mungkin komik ini, Pak. Kalau anak-anak budaya ini gak tahu nih. Mereka lebih banyak main video game kalau menurut saya sih ya, daripada baca. Ini yang kemarin dibahas Pak-Pak-Fail ya, kalau gak salah ya. Sebanyak 35 persen apa siswa dan bahkan guru-guru terpapar paham radikal bebas. Eh, radikal bebas. Oksidang dunia. Paham radikal... Dibahas ini kemarin ya, Pak ya. Ya, diikim, diikim, diikim. Ya, diikim, diikim. Iya. Kemudian Densus 88, ini kemarin kita juga pernah bahas menggeledah pondok pesantren. Ya, ini kita bahas. Ibnul Koyindus Sun Gandu yang kemarin. Karena apa? Memberantar terorisme kebayang ya. Terorisme kok bisa adanya di pondok pesantren. Nah, makanya saya mengatakan ya, Muslim, Anda harus benahi dulu. Seperti sekarang Arab Saudi. Ya, seperti sekarang Raja Arab Saudi, Raja Salman juga membenahi. Ya. Muhammad bin Salman membenahi apa? Kurikulumnya. Benahi dulu negaramu, benahi dulu. Jangan kamu melihat selumbar. Di mata saudara-saudara, gajah di depan matamu kamu gak kelihatan. This is your problem. Ya, ini problem Anda loh. Anda lihat, apakah ini yang kalian mau hasilkan dari generasi muda? Ini adalah Sakyah Aini. Saya gak pernah dengar, dulu teroris kayaknya laki-laki ya. Sekarang mulai perempuan, Pak. Mereka merekrut perempuan, usia 18-25 tahun. Kebetulan saya kenal secara pribadi satu orang yang sudah perempuan yang sudah pernah dibayar. Jadi pernah mau dijadikan pengantin bom. Secara pribadi, Pak. Ya, saya kenal. Dan sekarang sudah mengikuti Yesus, sudah melayani, ya. Sudah jadi Kristen. Oke. pribadi Yesus di dalam sholat tahajudnya. Ini dikenal sebagai Brigade Al-Kansa. Ini bukan saya yang bikin. Anda searching aja nih, beritanya ada. Ya. Lah, ini yang miris, Pak. Kalau mereka berpikir begini, Pak. Ini surat warisan dari Sakyah Aini. Dikatakan, Mama, maaf. Sakyah sayang banget sama Mama. Allah tapi lebih sayang. Makanya Sakyah tempuh jalan ini sebagaimana jalan nabi atau rosu di dalam Islam. Adalah kamu berjihad, membunuh orang kafir. Maka kamu bisa memberi syafat untuk apa? 70 orang keluarganya. Tetapi yang Sakyah lupakan, ternyata, janji mengenai mati syahid ini bagi laki-laki, Pak. Ya, dinikahkan dengan tujuan bidadari. Nah, ini kalau perempuan gak ada. Dan diberi hak untuk memberi syafat untuk 70 orang dari keluarganya. Ya. Nah, bayangin. Dia gak mikir loh. Gak mikir panjang. Ya. Ini hati-hati, nomor 1586. Nah, ini banyak sekali. Banyak sekali. Ini kita perutama jihad, ganjaran syahid. Kalau Anda cari adi-hadis. Saya gak baca ini. Saya hanya baca ini loh, jalan pikiran anak muda sekarang. Makanya saya mengatakan, selama kamu tidak menerima Yesus anak Allah mati buatmu, kamu akan terus menyerahkan anak-anakmu mati buat Allah. Nah, ini adalah pola pendidikan yang dihafal, Pak. Tidak menghafal Al-Quran, anak dipukuli ibunya hingga tewas. Seorang ibu dinyatakan bersalah memukuli anaknya berusia 7 tahun hingga tewas. Alasannya si anak itu lupa beberapa ayat Al-Quran ketika diminta menghafal, kemudian ia membakar tubuh anak malang itu. Widih-widih, kejam kali. Ya, ini saya mungkin akan kepanjangan, saya gak akan baca, gak akan ini ya. Saya akan sepintas-sepintas aja. Ya, ini saya tunjukkan aja, saya singkat aja. Ini Sheikh Ashim Al-Hakim. Ini seorang Islam Sunni ya, Pak ya. Ahli sunnah wal jemaah ini, alirannya. Dia mengatakan, memukul anak itu boleh, Pak. Dikatakan, ajarilah anak kalian mengejarkan sholat ketika bermutu 7 tahun dan pukulah dia jika dia mencapai 10 tahun ketika dia mengabaikannya. Makanya, ada banyak yang lihat para murtadin-murtadin kesaksiannya, mereka mengatakan, aku gak suka karena belajar ngaji itu aku dipukul, katanya. Ya. Nah, ahli sunnah wal jemaah ini, Sheikh Ashim mengatakan, kalau di negara Barat, kamu harus pelan-pelan, karena di negara Barat memukul anak itu bertentangan dengan HAM. Tetapi kalau menurut aturan Islam, itu diperbolehkan. ya, itu ajaran Islam. Nanti Anda lihat skrifnya. Teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Kalau tadi paham kilafah ini, Pak. Yang katanya membawa kedamaian dan sebagainya. Ini yang sudah kita lihat di Afganistan. Kebayang, Pak, nyanyi itu gak boleh loh, Pak. Ya, ini adalah faat Anda Rabi, penyanyi Afganistan dibunuh, Pak, karena nyanyi, Pak. Ini kalau kalau kilafah ditegakkan, ini Roma-Irama bisa menjadi sasaran pertama ini menurut saya. Tuh. Ya, bernyanyi dengan alat-alat musik itu haram. Ini ada nih, saya telusuri hadisnya. Ya, jadi mayoritas iwan palas kena juga ini. Iya. Iwan palas kena juga itu. Ya, ini di dalam buku-buku Islam, ya. Kita gak akan bahas ini. Saya hanya bahas sekilas saja. Ya. Ini menunjukkan mereka haram untuk menyanyi. Kebayang, ya. Nah, ini mau kita coba dari Lialesari, ya Pak. Ini akhir-akhir daripada ini, akhir daripada presentasi saya. Kita lihat Lialesari, ya Pak, ya. Silahkan dulu. Pernah mendengar seorang muslim mencacimaki muslim lain dengan tuduhan kafir, sesat, bid'ah, syirik, murtad, dan kata-kata negatif lainnya semacam ini? Pernah dengar seorang muslim dengan bangganya mengatakan siapapun yang menghina Islam dan Nabi, maka wajib hukumnya untuk dibunuh dan diperangi? Pernah dengar seorang muslim berkata bahwa siapapun yang mereka tuduh kafir, maka darahnya halal untuk dibunuh? Tak peduli orang itu masih berpegang teguh pada syahadat dan rukun iman dan Islam yang masih Islam dan bersyahadat saja halal bagi mereka untuk dibunuh, apalagi yang non-muslim betulan, yang asli kafir. beginilah fenomena yang sedang berkembang belakangan ini. Buah dari radikalisme yang selama bertahun-tahun didiamkan oleh pemerintah tanpa dibasmi tuntas. Tapi, pernyataan ini tentu saja akan dipentah terang-terangan oleh kaum radikal sendiri, terutama jamaah Islam unyu-unyu yang masih bingung dengan jati dirinya sendiri. Tapi, tanpa sadar, mereka telah terprosok dalam radikalisme agama itu sendiri. Bagi kaum radikal, intoleransi, pengkafir-kafiran orang lain, menuduh siapapun yang tidak sesuai dengan paham mereka dengan sebutan ahli bid'ah dan ahli sesat adalah agenda sehari-hari yang mereka lakukan ke siapapun. Tapi, bila ada pihak yang mengkritik kelakuan mereka, mereka paling kenceng pasang badan di depan untuk marah-marah. Seolah-olah otak mereka isinya hanya marah-marah, tidak mau toleran, siapa saja selain mereka adalah kafir dan sesat. Dan hanya mereka, kaum paling benar dan paling berhak dapat surga. Lainnya, silahkan menggir ke neraka atau kalian akan diperangi karena kafir dan sesat. selamat menikmati. Tersinggung mendengar pernyataan ini? Coba ambil kaca dulu. Bisa ngajakan? Coba lihat diri sendiri dulu. Ambil contoh nih, orang kalau beneran kaya dan punya segalanya, mulai dari mobil mewah, rumah mewah, deposito menggunung, dan sahabat orang lain dasar orang miskin, tentu tidak akan marah. Paling cuma ketawa-ketawa aja. Kenapa mereka ketawa? Karena mereka memang sudah tidak butuh pengakuan lagi dari orang lain kalau mereka kaya. Karena mereka sudah kaya beneran. Mereka tidak peduli orang mau berpendapat apa. Karena mereka telah mendapatkan dan menikmat kekayaan yang sesungguhnya. Sedangkan, orang yang sok kaya, ketika dikritik, dasar orang miskin, tentu akan langsung tersinggung, marah, ngajak debat, ngajak berantem, dan lain-lain. Mereka yang sok kaya ini merasa ego diri mereka terusik. Ego apa? Tentu saja, ego ingin diakui orang lain sebagai orang yang kaya raya. Kenapa orang yang sok kaya ini ingin diakui orang lain kalau dia kaya? Ya karena dia belum kaya beneran. Mungkin kayanya cuma nanggung atau mungkin tidak kaya beneran. Cuma buat gaya-gayaan aja supaya derajatnya naik di depan mata orang-orang. Makanya mereka marah ketika ada orang lain yang mengkritik mereka miskin. Jika kaya beneran, kenapa harus ambil pusing dengan penilaian orang lain? Begitu juga kalian kaum kamradal yang merasa tersinggung dengan pernyataan dalam video-video saya. Sudah ambil kaca belum? Sudah bisa lihat wajah kalian sendiri dengan seksama dari cermin kan? Bagaimana? Masih marah? Masih terbakar emosinya. Sudah kata belum ngajinya? Kok marah-marah karena kita melihat dulu sih? Bukannya di Islam ada ya? Ajaran untuk berbaik sangka dan bersabar dulu sebagai cermin alat seorang muslim yang baik. Saya tahu kok, kalian yang belakangan ini marah-marah dan ngamuk-ngamuk sama konten-konten saya. Sebenarnya kalian cuma orang-orang yang sok suci yang egonya terusik karena kritikan radikalisme ini. Orang-orang NU ulama-ulama NU juga banyak yang dicacimaki sebagai ahli bid'ah dan ahli sesat. Tapi mereka mana pernah marah-marah dan ngamuk-ngamuk sama orang yang mengkritik mereka? Mereka diem aja. Karena apa? Karena mereka sudah suci betulan. Jadi mereka nggak peduli sama penilaian orang lain. Lagian dulu saya lihat orang makin jadi ulama dan bijaksana. Kalau zaman sekarang kok lucu. Banyak anak-anak muda yang kiai bukan lama bukan tapi sudah merasa paling benar paling suci paling agamis paling garis depan masuk surga. Tapi kelakuannya anti kritik suka marah-marah suka ngamuk-ngamuk dan intoleran. Masih marah-marah juga dengernya. Masih ngamuk-ngamuk juga. Wah-wah sepertinya kalian benar-benar terpapar radikalisme dan otaknya sudah dicuci selalu marah-marah sama siapapun yang mengkritik. Kalau kalian bukan radikal dan beneran Islam yang baik kenapa harus marah? Lalu kenapa fenomena Islam garis keras radikalisme dan mabok agama di Indonesia saat ini marah terjadi? Ini karena tak lepas dari berkembangnya paham Islam garis keras yang radikal dan intoleran yang dibiarkan berkembang di Indonesia. Mirisnya salah satu mantan Wakil Presiden kita malah cenderung memberikan ruang bagi tokoh-tokoh radikalisme dan intoleran itu sendiri untuk bertamu dan memiliki urusan di Indonesia. Bahkan ajaran-ajaran Islam garis keras dan radikal seperti wahabi dan lain-lain pun dibiarkan berkembang dan tumbuh subur di sini. Masih ingat gak ketika Yusuf kalah dengan baik hatinya malah menerima petinggi Taliban sebagai tamu negara di sini? Padahal Taliban sendiri adalah gerakan radikalis Islam yang berkedok berjuang demi Afganistan. Tapi pada kenyataannya mereka malah banyak melakukan kebingisan di lapangan kepada rakyat yang tidak bersalah. Selain itu Taliban juga memiliki ikatan kuat dengan Al-Qaeda organisasi teroris dunia yang pernah membom Bali hingga membuat pariwisata kita lumpuh total selama berbulan-bulan. Tapi anehnya petinggi Taliban malah dijamu layaknya kawan oleh Yusuf Kala. Kemudian Yusuf Kala juga memiliki zakir naik ulama asal India yang biasa membuka perdebatan lintas agama. Di Indonesia zakir naik sangat dieluk-elukan karena kepandainya dalam memaparkan Islam sebagai agama yang toleran cocok dengan segala ilmu pengetahuan. Dan zakir naik juga aktif mengklarifikasi bahwa Islam bukanlah agama teroris. Tentu saja ini menarik simpati banyak umat muslim di sini. Tapi kehadiran zakir naik tentu akan menjadi keresahan sendiri bagi umat men-muslim yang mengetahui dia itu siapa. Ceramah dan debat zakir naik tak jarang menimbulkan luka dan kemarahan umat agama lain sekaligus musik kedamaian umat agama lain. Di India sampai dengan tahun 2019 zakir naik dilarang melakukan ceramah dan debat agama di sana. Bahkan dilansir dari artikel di Merdeka.com yang berjudul Alasan Negara-Negara Yang Melarang Zakir Naik menyebutkan bahwa Zakir Naik pernah menjadi purun otoritas India terkait dengan penyelidikan kasus terorisme. Badan Intelijen India atau NIA menduga ceramah zakir naik bisa mendorong generasi muda terlibat dalam aksi terorisme. Tak hanya India Bangladesh juga melarang ceramah zakir naik. Tahun 2016 lalu pemerintah Bangladesh melarang siaran televisi kabel yang menampilkan ceramah zakir naik. Ia dianggap mempromosikan ide-ide mendukung terorisme. Buktinya satu tersangka aksi terorisme penyerangan kafe di ibu kota Dakar mengaku membunuh warga asing karena anjuran zakir naik. Zakir naik juga dilarang di Inggris karena ceramahnya yang penuh kontroversi di tahun 2010. Teresa May yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Inggris mengatakan bahwa perilaku zakir naik tidak dapat diterima. Meskipun sebenarnya siapapun bisa saja datang ke Inggris. Malaysia juga sudah mencekal zakir naik sejak tahun 2016. Bahkan sudah ada negara-negara bagian Malaysia yang melarang zakir naik ceramah seperti Johor, Selangor, Penang, Kedah, dan Sarawak. Larangan ceramah itu dikeluarkan menyusul pernyataan naik yang menyarankan etnis Cina-Malaysia diusir saja dari negara. Pernyataan kontroversial itu sampai membawa naik berurusan dengan pihak berwajib. Salah satu alasan zakir naik dilarang di negara tersebut adalah untuk menghindari masalah yang berkaitan dengan hubungan antar-ras di Malaysia. Tapi di Indonesia, di masa pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, zakir naik malah diterima dengan baik dan diperlakukan selain bayatnya di negara. Yusuf Kala bahkan menemui zakir naik secara personal. Tentu saja ini menimbulkan pertanyaan memangnya sepenting itukah zakir naik sampai harus ditemui secara personal oleh wakil presiden kita. Padahal di beberapa negara zakir naik malah diusir akibat dugaan intoleransi dan terorisme. Hanya di Indonesia yang masih menerima segala untuk dan bertanggung soal agama. dilansir dari sebuah artikel yang dikeluarkan oleh Wahid Foundation intoleransi dan radikalisme agama sebenarnya berasal dari tiga pahang yang berkembang di sini yakni Salafi Wahhabi Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir Indonesia Hizbut Tahrir Indonesia sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu tapi Ikhwanul Muslimin masih ada dan pahang Salafi Wahhabi juga masih ada yang mengejutkan adalah Ikhwanul Muslimin dalam buku Sejarah ISIS dan Illuminati disebutkan sebagai penerus pahang Salafi Wahhabi di Indonesia Tahu wapak itu salah ya ini aliran Islam radikal dikit-dikit menurunkan orang lain dikit-dikit suka bunuh dan memerangi orang yang mereka anggap kafir dan dikit-dikit teriak ingin mendirikan kilafah ini adalah aliran garis keras dan intoleran yang asli diimpor dari Arab Saudi sana padahal ketika Arab Saudi menganut Wahhabi sebagai aliran Islam dominan di sana Arab Saudi tak pernah lepas dari kasus-kasus kekerasan dan intoleran atas nama penegakan cariah Islam memang sih Ikhwanul Muslimin banyak membantah kalau mereka tidaklah sama dengan golongan Salafi Wahhabi tapi baik Ikhwanul Muslimin dan Salafi Wahhabi sama-sama memiliki kesamaan ngebet banget pengen mendirikan cariat Islam Indonesia Ikhwanul Muslimin sendiri sekarang inspirasi dan cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS makanya tak herankan kenapa PKS selalu jadi lawan bagi pemerintah karena memang ajaran syariah di mata mereka tidak cocok dengan sistem bernegara yang sekuler seperti sekarang ini dalam ulasan M. Idadun Rahmat dalam bukunya Ideologi Politik PKS dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen tahun 2008 Partai Keadilan PKS menjadikan Iwanul Muslimin sebagai acuan utama dalam gerakan politiknya Singkat kata PKS adalah anak ideologis dari Iwanul Muslimin ada juga yang menyebut bahwa PKS adalah Iwanul Muslimin Indonesia makanya tak heran PKS terkesan sebagai partai tempat berkumpulnya para Islamis garis keras yang cenderung melawan pemerintah sedangkan paham-paham dan ideologi syariat Islam yang keras banyak diinduksikan melalui aktivitas-aktivitas dakwah di kampus makanya jangan heran kalau kalian ketemu teman tetangga atau saudara yang ketika baru masuk kuliah masih moderat dan toleran tapi begitu ikut grup kajian tertentu di kampus langsung berubah menjadi keras dan intoleran karena memang begitulah strategi mereka keras dan intoleran banyak dianut oleh anak-anak muda yang haus akan pencerahan dan jati diri dalam usia-usia pencarian jati diri begini yakni di usia 20-30 tahunan anak-anak muda akan cenderung terbuka dengan beragam informasi otak mereka akan menerima informasi apapun yang disampaikan apalagi bila berkaitan dengan jati diri agama yang mereka cari yang celaka adalah ketika paham radikalisme dan intoleransi justru masuk ke otak mereka lebih dulu dan berhasil mendoktrin pikiran mereka jadilah mereka pengikut dan bisa diperintah makanya gak heran kenapa generasi paling cerewet soal agama adalah generasi milenial usia 20-30an tahun ini adalah hasil didikan mereka sendiri yang kebetulan telah terpapar indoktrinasi agama yang keras dan intoleran salah satu indoktrinasi agama di kampus-kampus juga dilakukan oleh kelompok Tarbiah dimana dikakir dari embryo yang sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI Tarbiah dan HTI adalah sekawan yang berasal dari gerakan imanul muslimin di Mesir selamat menikmati di situ-situ lagi dan indoktrinasi agama ini yang ngeri ketika anak muda sudah terjebak dalam ketakutan sama neraka dan keinginan ngebet mereka akan melakukan apapun caranya demi membela agama mereka sendiri termasuk dengan mengkafir-kafirkan dan mengancam orang lain akan dibunuh atau dimasukkan ke neraka karena kafir sesat dan bitah pertanyaannya mau sampai kapan kita diam dengan hal-hal beginian masa kita terus-terusan bergantung pada pemerintah untuk melakukan program deradikalisasi wong mereka saja membenci pemerintah itu loh ya dukung channel Lialestari juga ya saya lihat ini salah satu anak muda yang bagus jadi memang paham-paham ini ada dan ada di dalam kitab-kitab di dalam Quran dan di dalam hadis sendiri makanya mereka mencoba deradikalisasi ini menjadi sulit karena itu ada di dalam kitab mereka ya jadi ini salah satu saya ambil contoh salah satu nih Muhammad mengatakan aku ditolong melawan musuhku dengan teror atau ketakutan sejauh satu bulan perjalanan jauhnya ini ada di saya buku hari 419 Muslim 810 Anasai 429 Musnad Ahmad 2606 dan sebagainya saya lihat ini ini bahasa Indonesia tadi yang saya bacakan ini bahasa Inggrisnya dari sunat.com I have been helped by terror in the heart of the enemies dan saya bisa tunjukkan ayat-ayat lainnya ini tadi akhir daripada ini pak presentasi saya saya bisa tunjukkan bahwa kalau kilafah ini sangat-sangat tidak toleran terhadap agama lain dan mereka tidak akan memperbolehkan agama lain untuk hidup karena kita akan dianggap sebagai dini dini itu artinya kelas kedua kita akan disuruh membayar namanya jisya jisya is a protection dan Muhammad mengatakan kalau kamu tidak membayar ini kalau kamu membayar itu jisya kamu atau kamu masuk Islam maka darah dan hartamu akan terlindung darah dan hartamu artinya kita akan bunuh kamu we kill you we kill you nah inilah paham yang masuk ke dalam anak-anak muda kita harus mencoba mempuspek paham ini mempuspek paham ini karena ini adalah ideologi yang di brainwash masuk di dalam kitab suci mereka begitu pak siapa namanya pak papel pak piong silahkan baik luar biasa ya ya paparan yang sudah sangat jelas ya ya tinggal ya kalau memang kita masih menggunakan akal waras kita kita akan bisa mengambil ya hal-hal positif bahkan kebenaran-kebenaran yang disampaikan dalam materi ibu soviato ya ya teman-teman saya peringatkan lagi kepada kita semua sebelum kita diskusi teman-teman bisa juga mengunjungi channel Alhayat ya ini ya ya ada beberapa teman ada Pak Aritonang Pak Sucijo dan Pak Yung ya channel Alhayat ya Indonesia bisa di subscribe ya dengan logo yang sudah baru ya oke terima kasih ya silahkan teman-teman ingin menangkapi ini sudah ada Pak ya Piong Pak Rajauti Pak Aritonang Pak Madia Channel juga nongol ya Pak Batu Tauhid ya Pak Yunus dan Pak Uti Watimena silahkan tangkapannya Pak Piong atau Pak Rajauti mungkin dulu ya Pak Piong ya Pak Piong silahkan Pak Piong ya saya saya sebenarnya tunggu nih mau keluar tapi saya tunggu dulu biar enak bicara kalau di belum keluar ya kalau keluar kita ketemu dengan orang-orang ini gak bicara bebas ya jadi luar biasa Bu Sofi ini kalau di barat dibayar ini wow luar biasa ini makanya mereka berlomba-lomba untuk apa namanya memualafkan Bu Sofi ya dengan berbagai cara fitnahan ya terus apa namanya framing ya woy 100 juta loh bisa ini kalau Bu Sofi pindah itu satu jam luar biasa kita dikasih gratis ini itu yang panas yang panas itu wow kaget saya gak tahu ya kok ada ini ada yang bertobat loh ini kalau saya punya perasaan ini ada 1-2 orang ya tapi saya gak tahu ya ini kok ada yang bertobat ini ya tapi itulah Tuhan nanti yang beracara ya luar biasa saya pikir ini pembaparan yang lengkap dengan argumen dan literatur yang lengkap dan bisa dicek gitu dengan data-data yang benar hal-hal yang tidak kita ketahui ternyata dipaparkan dengan baik dan lugas dan ini kita tidak dapatkan kepada gorila-gorila di sana yang mungkin IQ-nya rendah gitu loh tapi dibilang gurinda kita bingung gitu bagaimana gurinda tapi setelah kita lihat bu Sopi begini rendah sekali otak-otak gurinda ini gorila rupanya mereka tapi memang sudah ditakar bahwa mereka ini memang IQ-nya rendah di bawah gorila ya sudahlah ya gorila-gorila ini lebih baik anda berguru kepada bu Sopi saya jamin kalau memang bu Sopi minta bayar saya bayar ya kalau gurinda-gurinda yang di luar sana yang merasa gurinda itu kalau mau belajar sama bu Sopi silakan media channel juga atau siapa di sini silakan nanti saya yang bayar bu Sopi kalau memang di bu Sopi minta harga saya yang bayar tapi harus benar-benar belajar gitu supaya derajatnya itu naik gitu jangan di bawah gorila memalukan menurut saya saya belum pernah lihat ya ada seperti bu Sopi memaparkan detail sampai selengkap-lengkapnya luar biasa itu belum pernah siapa yang Muhammad Ali itu benar-benar jauh sekali literaturnya bahkan dia membalikkan semua gitu dan tidak menampilkan literatur yang sahih yang jelas wow saya sampai tadinya mau keluar dalam 2 jam yang lalu tapi saya tunggu dulu sebelum saya mengutarakan supaya ini bisa bicara bebas karena sudah banyak Bapak-Bapak sedikit saja terima kasih Ibu Sopi baik luar biasa ya ini jadi percaya lah teman-teman banyak sekali sesudah kita yang sedang mencari kebenaran ini ya dan salah satu ini pengakuan dari seorang yang baru sudah dibapis oleh Bapak Sofie Ibrahim salah satunya dia diberkati dengan cerama atau videonya Ibu Sopi coba kita dengar dulu ini pengakuan langsung dari Murtadin yang bukan odong-odong ya ini orang orang luar biasa ini sebenarnya masuk pengajian di HMI pengajian ini pengajian itu Kusro NII nah sekarang masuk Kristen Bapak mau cari mana lagi setelah ini saya yakin buatan itu ada ada disitu semakin yang sejak zaman Nabi Ibrahim Musa itu sudah dibuatkan dan saya apa itu ya sedikit-sedikit apa itu tahu Alkitab yang yang kayak gitu bahwa akulah jalan kebenaran akulah jalan kebenaran dan hidup hidup jadi saya jadi kalau lihat Alkitab ya tambah mantap Bapak ini membaca juga membandingkan antara Youtube hanya belajar di Youtube belajar di Youtube nonton saya Udin Ibrahim kemudian pendeta-pendeta lain Youtube yang lain beliau juga dinonton Youtube eh gratia pelo terus siarkan siapa lagi siapa itu Soviet 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 katanya kamu pintar katanya mucahidah kamu katanya luar biasa kamu katanya kata beliau ini jadi kamu ikut memuaskan Bapak ini ya jadi percayalah teman-teman tayangan kita ini tidak sia-sia gitu loh walaupun satu-dua orang ada yang akan dijama oleh Tuhan ada orang-orang yang sedang mencari kebenaran mereka sudah muak sudah bosan yang melihat peperangan melihat kemunafikan melihat kovarkah mereka sudah muak mereka sedang mencari kebenaran menggali kebenaran dan orang-orang inilah yang akan dijama oleh Tuhan lewat tayangan-tayangan yang ditampilkan oleh channel-channel rohani Kristen termasuk Ibu Sofiatul bahkan materi tadi saya yakin mungkin aditia apa media channel pun sudah dijam oleh Tuhan hari ini haleluya oke silahkan para jauti salam waras salam waras Bang Fafel oke terima kasih Bang Fafel salam 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 buat semuanya saya sudah mengikuti beberapa banyak videonya Bu Sofiatul dan saya melihat bahwa referensi yang diberikan oleh Bu Sofiatul itu sangat mudah dicek dan menurut saya sih berdasarkan data dan fakta bukan kayak yang di channel-channel sebelah pernah saya sekali masuk saya pikir ada sesuatu yang menarik ternyata isinya itu cuma asumsi dan jarang pribadi terhadap orang-orang yang dia counter kontennya gitu jadi tidak ada mutunya sama sekali terus yang kedua mengenai sejarah kita banyak sejarah kita ini yang harus diluruskan tadinya hanya Indonesia dijajah 350 tahun ya kita pikir waras aja Indonesia baru berdiri tahun 45 gitu tapi kalau kerajaan-kerajaan Nusantara dijajah mungkin selama itu secara bertahap dan gradual itu mungkin benar gitu nah jadi kurangan pendidikan kita sekarang ini kenapa generasi muda ini gampang termakan hoax pertama itu adalah kita biasa menikmati yang namanya hoax dan kepalsuan sejarah yang selalu ditanamkan kepada anak-anak muda contohnya apa contohnya misalkan kita lihat sejarah perang padri yang menyebabkan 600 ribu masyarakat batak korban pada waktu itu sejarah misalkan jatuhnya peruntuhnya majapahit sejarah mengenai minggiran suku dayak kepedalaman maupun sejarah toraja dan lain-lain itu juga sekarang ini kalau kita lihat dari sumber-sumber penulis-penulis ataupun sertasi doktoral orang-orang dari luar maupun jurnal-jurnal itu berbeda dengan yang kita pelajari di book lama ini meskipun sedikit banyak ada sedikit yang benar ya tetapi secara gambaran keseluruhan tidak menggambarkan data dan fakta yang sesungguhnya itu yang banyak diuruskan apalagi sekarang ada kecenderungan itu pelajaran sejarah maupun budaya itu dihilangkan secara pelan-pelan dihapus dan katanya Indonesia ini mau diseragamkan pada satu sejarah tertentu akarnya bukan berasal dari akar budaya kita nah ini ini yang harus di perhatikan juga nah depannya ini kita harus sepada masuknya aliran-aliran transnasional ini kalian pernah percaya bahwa kilafah itu akan membahagiakan anda begitu anda menyerahkan kehidupan anda kepada kilafah maka siap-siaplah akan mengalami seperti yang terjadi di Afganistan di Surya di Timur Tengah itu lainnya tidak akan ada mahmuran tidak akan ada bahagiaan yang ada hanyalah penderitaan buktinya mereka sendiri pergi lari ke negara-negara Eropa dan mengungsi Eropa minta perlindungan minta suaka ke Eropa apa enggak minta suaka ke Arab gitu atau ke negara-negara yang mayoritasnya sama berginya ke sana nah alasannya katanya diadu domba oleh orang kafir tak mungkin sih kalau bisa diadu domba berarti ya bodoh sekali kan gitu kan harus mau diadu domba kan gitu kan jadi memang kita junjung Pancasila ini sebagai dasar negara ideologi negara jangan sampai ideologi negara ini diganti oleh ideologi-ideologi transnasional ada sekarang ini kira itu aja Bang Pavel mungkin yang lain akan meneruskan kata saya ada kegiatan yang berikut terima kasih Bang Pavel Bang Pilon luar biasa Pak Gauti dan teman-teman lainnya terima kasih untuk kesetiaannya ya menentikan luar biasa Pak Tuhan berkati salam ya silahkan Pak Aritonang ya salam waras salam waras Haleluya puji Tuhan kita semua di beri Tuhan kesehatan sampai pagi ini ya kalau saya berpendapat tidak ada negara kelapah karena negara kelapah itu kan bahaya itu coba kita lihat itu yang Taliban-Taliban itu anak kecil di perkosa orang tua ditembak ini itu kan bukan apa itu bukan manusia itu itu saya nyatakan sudah iblis itu tidak lagi kasih sayang terhadap manusia Tuhan aja mengasih manusia apalagi manusia sama manusia kan itu ya kalau yang berpendapat kelapah itu kita lawan terus kita siap berani membela kebenaran contoh cuma dia mau kelapah silahkan berangkat ke Afghanistan saya dukung saya yang kosih karena Indonesia ini sudah jelas ideologinya adalah Pancasila harga mati siapapun yang merongrong Pancasila adalah musuh negara itu udah jelas itu ya kok udah bikin suaranya Pak Papel udah silahkan Pak lanjut iya iya kalau saya itu berpendapat pendapat saya sekit aja Indonesia ini tidak bisa negara kelapah kita lawan terus kita seorang kebenaran karena negara kelapah itu tidak ada yang benar semua hancur rusak baik moralnya baik manusianya baik ekonomi semua hancur tidak beraturan udah banyak yang terjadi kan negara kelapah itu semua hancur tidak ada yang maju jangankan maju untuk mana aja terancam apalagi maju makanya rakyat Indonesia supaya sadar jangan sampai menginginkan kelapah yang terdiri di negara Indonesia ini kita tetap lawan ya kita lebih lebih baik mati daripada kelapah demikian dulu dari saya lanjut Tuhan Yesus memberkati luar biasa oke silahkan media channel anda dari tadi pengen ngebet pengen bertanya coba bertanyalah yang berkualitas supaya viewers kita itu bisa mendapatkan sesuatu silahkan Pak Madia channel halo Madia giliran dimasukin gak nongol suaranya oke selamat siang semua kawan-kawan terima kasih Ibu Sophia tadi yang panjang lebar menjelaskan tentang terutama dalam konsep penerangan dia menurut dia itu hal tapi Madia luruskan dulu sedikit disini pemahaman hilapah ya di dalam ajaran Islam apalagi di akhir zaman ini menurut hadis-hadis yang sumber-sumbernya sudah diinformasikan di hadis bahwa hilapah itu akan berdiri bukan di Indonesia tetapi nanti berdiri di Suriah dan Palestine setelah Palestine itu dibebaskan ini informasi kenubuatan di hadis Nabi jadi kalau ada yang menggoreng hilapah di Indonesia itu buset aja bohong itu hanya ingin menjual-jual posisi menjelek-jelekkan saja jadi hilapah berdiri sabar anda anda jangan mengatakan kami menjelek-jelekannya itu fakta ada videonya Madia saya sudah tampilkan di awal tadi ini bukan saya bicara hadis saya bicara hadis saya tidak bicara ya berbeda itu masalahnya itu masalahnya dari pihak lu bukan dari pihak kami pihak lu sendiri yang mengembangkan saya merangkan aja saya merangkan aja oke jadi posisinya jangan sampai anda memframing kalau kami yang menjelekkan tidak ya kami hanya ya yaudah oke oke jadi saya luruskan dulu saya luruskan jadi pemahaman islam yang sebenarnya di dalam hadis nabi menjelang akhir jaman nanti umat islam itu diinformasikan akan tiga tokoh yang akan datang yang pertama dajal yang kedua isya al-masih kemudian yang ketiga al-mahdi pembebas palestin nanti dinubuatkan masjidil aqsa itu akan dibebaskan oleh imam al-mahdi dan inilah pada saat detik-detik mungkin dalam beberapa saat inilah dalam posisinya tahun berapa ini tidak lama lagi akan dibebaskan itu nah posisi itu maka berdiri tegaklah hilafah di sana bukan di Indonesia jadi justru umat islam nanti hadis sebentar anda bisa lihat nanti justru umat islam itu di dalam hadis diinformasikan akan datang sana berkunjung mendatangi hilafah itu imam al-mahdi yang penuh kebenaran itu itu informasi yang pertama ini urusan kalian itu urusan kalian coba putar videonya tadi pak papel itu bukan orang orang Indonesia kalau soal itu urusan madialah mau di mau hilaf dimana itu kami pun tidak percaya jadi kalau ada yang yang goreng di Indonesia itu buset tidak ada yang di islam seperti itu persoalannya persoalannya di pihak kalian bukan di kami yaudah saya lanjut dulu pak papel saya lanjut dulu yang kedua yang kedua menurut ibu sofi ajan islam itu teroris segala macam teroris sama penjajah jahat mana kira-kira yang ngebom jutaan orang mati seluruh dunia ini orang kapir loh Amerika itu penjajah itu orang kapir Belanda orang kapir kalau digoreng-goreng yang cuman ngebom yang satu dua orang mati dijadikan islam digeneralisir ini suatu kebangetan gitu loh Amerika yang menjajah menjajah seluruh dunia Anda tidak goreng padahal membunuh orang jutaan mana buktinya Amerika menjajah mana buktinya Amerika menjajah coba sebutkan itu Afganistan 20 tahun dia Amerika Irak Irak dihancurkan Amerika begitu kawan begitu ya begitu Amerika artinya mereka jahat orang kapir itu jahat Anda ini sesat fikir ya mereka itu kita ini bicara tentang ayat-ayat kekerasan di dalam kitab kamu yang menyuruh kamu itu mereka punya dasar ayatnya tidak ada di dalam kitab Injil Yesus mengatakan kalau kamu tidak masuk Kristen penggalah leher mereka dimanapun kamu menjumpai mereka tidak ada Yesus mengatakan kalau orang non-Kristen itu akan menjadi demi dan kamu harus membayar jisiat tidak ada itu ya jadi kalian itu memang sudah sesat fikir benar-benar saya jawab sebentar aku mau share dulu aku mau share sebentar dulu aku mau share kalian ini sudah sesat tidak bisa membedakan antara politik ini lihat ya ini 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 channelnya Madia dan saya lihat memang oh ternyata dia suka sekali membahas saya ya dan kemarin dia mengatakan oh saya gak suka dikatakan tolol atau on di channel saya gak pernah bahas kamu soalnya kamu tuh gak penting banget saya wah ternyata kamu memang fans berat saya rupanya masa gak boleh fans berat sama Sofia Sofia kan sering bahas Madia sekarang ya ketika 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 kita bicara politik itu beda Madia yang namanya Islam dengan politik itu selalu dikaitkan dijadikan satu ini beda dengan Kristen Kristen bukanlah masuk ke dalam politik Yesus tidak pernah ya masuk atau menjadi pemimpin gerakan politik ya Yesus ngatakan kerajaanku bukan di dunia ini tapi di surga ketika menjadi politik apakah ada yang namanya sejarah kekerasan iya ada di dalam gereja ketika itu dijadikan politik kamu tau gak politik tetapi pada dasarnya Kristen bukanlah agama politik seperti Islam kamu muda gak ini kamu harus belajar lebih-lebih giat lagi ya tidak pernah ada Yesus ngatakan Yesus ngatakan pergilah ke seluruh dunia loh perang salib itu perang salib itu dari kamu dari Islam perang salib 123 perang salib 123 Kristen sama-sama kebunuhan loh itu ya itu ajaran siapa yang nyuruh membunuh itu kamu seliru kamu gak baca sejarah ayo ya kalian itu 1,2,3 seluruh dunia kalau bahas perang salib gue agak kalau ngomong sama orang yang gak tau sejarah ini memang repot ya kayak ngomong sama orang ekugorila nih makanya gue susah jelasinya dia itu gak bisa membedakan ya ketika agama dijadikan alat politik dengan murni ajaran Yesus Yesus tidak pernah mengatakan kamu ke Samaria ke Judea penggal kalau mereka gak masuk Kristen penggal kalau gak bayar jisya gak pernah tapi Nabimu mengatakan itu that's a problem Nabimu itu menyatukan antara politik dengan agama yang mana agama ini urusan masing-masing Nabimu tidak memberi ruang kebebanan orang lain untuk beragama dijadikan satu dengan paham gak bisa di dalam Kristen gak ada ya kita gak bisa mengatakan Joe Biden itu orang Kristen itu mewakili gereja ngawur ngaco gak bisa ya nanti mungkin teman-teman hamba-hamba Tuhan lainnya silahkan bersuara ini kayaknya memang generasi ini gak dididik dengan baik deh makanya pahamnya jadi kayak begini nih kayak Madia nih silahkan teman-teman nyalain gak ada Madia gak ada perintah di Alkitab untuk melakukan hal-hal seperti itu jadi itu bukan perintah kitab paham ya dan Belanda itu masuk dan ingat Belanda masuk Indonesia gak pernah mewakili kekristianan paham kau di bonceng di bonceng misionalnya bonceng bonceng bukan bukan Amerika pun tidak pernah mewakili kekristianan itu perni negara politik bukan agama gitu loh jangan anda memframing kalau 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 Belanda menjajah Indonesia 350 tahun dengan kekuatannya seperti itu Indonesia sekarang udah Kristen semua dipaksa masuk Kristen kamu harus belajar sejarah nanti aku akan buka sejarah bagaimana Islam berkembang di Jawa bagaimana Majapahit itu runtuh dan disingkirkan itu belum dibuka ya bagaimana Turki itu dicaksa masuk Islam coba Sopi Sopi itu oleh jawab Madiani ini sekarang di ajan Islam anda bilang membunuh sekarang orang Kristen ada gak yang mati kalau dari kalau membunuh tentunya dari dulu orang Kristen gak ada sudah di Indonesia buktinya orang Kristen baik aja hidupnya orang agama lain baik aja berarti berarti anda berarti anda asal tidak mewakili Islam orang itu bisa membedakan orang itu tidak mewakili Islam tidak bisa membedakan apa kajarannya itulah yang saya bilang IQ IQ Gorilla Indonesia ini kita ini sudah sudah bersatu menjadi negara Indonesia yang ya tapi kalau tidak dibunuh kawan kalau tidak dimatikan tidak ada di Basri kalau anda seandainya seandainya negara Indonesia dari dulu seandainya Indonesia ini negara Islam mungkin Kristen sudah punah buktinya di Afganistan kemarin Taliban membantai para misionaris Kristen paham kau Indonesia ini bukan negara Islam itu tidak melakuin Islam itu belum terbukti buktinya di Arab Saudi negara Kristen sebentar sebentar dulu itu masih perang itu masih perang itu masih perang jangan anda generalisir tidak ada seperti itu kalau anda mau lihat perakuan Islam lihat negara-negara Islam yang amat muslim lari dari ajaran agamamu lihat Islam itu di Arab Saudi kalau mau lihat perakuan Islam kepada kepada ajaran Kristen begitu jangan yang dalam komposisi perang kamu kamu Arab Saudi itu Arab Saudi itu diislamkan beneran Arab Saudi itu diislamkan beneran kamu bisa baca Kristen Kristen di sana hidup damai Kristen dilindungi di sana jadi dalam posisinya anda menduduh Islam itu radikal kita mau bahas Indonesia Indonesia kita harus memberantas gerakan radikalisme ini silahkan kasih yang lain ini tidak berguna di Saudi Arabia ya begini orang semuanya ya begini aja halo halo ganti yang lebih terangkan selam selam di Bandung saya di bandung di bandung saya di bandung saya di ajaran yang baik baik waktu saya ke Arab saya kaget saya pikir orang Arab itu baik-baik ternyata haram jadah orang Arab itu tapi Bapak tidak dibunuh kan Bapak masih hidup sekarang kalau jahat Bapak dibunuh sekarang kalau kalau membunuh berarti terbanyak Madya 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 hampir saya dibunuh berarti Bapak baik ada ibu-ibu lagi guling-guling nih di 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 alun-alun orang Sunda dia bilang gue mati aja daripada balik lagi ke rumahnya ya di Arab saya langsung orang pada ngeliat saya langsung bu loncat ke mobil saya saya bawa ke konsulat saya bawa ke konsulat dengan resiko kepala saya dipancung kalau saya ketangkap nah itu yang tapi kan gak mati kan orang gak mati saya tinggal anak saya tinggal di sana ya kalau mau tanya keadaan orang Indonesia di Arab TKI-TKW tanya sama TKI saya bekas TKI jangan tanya orang yang buktinya Bapak gak mati gak dibunuh hampir mati itu intinya Bapak gak mati gak dibunuh ya itu saya dikulangin konsulat karena dianggap saya berbahaya gara-gara nolong orang Indonesia yang mau yang diperkosa tiap hari dan ratusan orang lain lihat di Indonesia ada gak mati orang-orang ada agama ada ada betul-tul betul-tul presiden Jokowi udah nolongin beberapa orang tapi berapa ratus orang yang belum bisa ditolong sama Jokowi karena itulah yang terjadi di Saudi Arabia tanya sama orang yang pernah tinggal di Saudi Arabia jangan hoak kenapa saya bicara begini supaya jangan ada korban-korban yang lain ada di Saudi Arabia ya itu satu pertama saya mengasihi orang Indonesia supaya jangan ada nah sekarang agen-agen yang kurang ajar itu sudah diberantas TKW sudah tidak dikirim lagi sama Jokowi kecuali orang-orang yang baik itu kenyataan dan fakta karena saya orang yang ada di sana nah kedua ya zaman saya 50-60% zaman saya gak bisa sholat gak apal sholat baru-baru ngerti ya gak belajar itu Pak dia gak belajar gak belajar itu berarti bodoh tapi ternyataannya di lapangan hanya 60% gak ngerti sholat apa juga kagak waktu saya ke Amerika pertama saya begitu kaget oh ada ayat yang begini selama ini ditutup-tutupin kepada saya karena saya pencinta Muhammad yang saya dulu agung-agungkan tetapi di lapangan ada bottom line the bottom line ini ya tidak semua orang yang saya lihat di lapangan tidak semua orang Islam itu teroris tetapi teroris beragama Islam ya nah jadi kalau orang lebih dalam lagi mengenai mengenai tahu dengan ajaran Islam dua hal dia akan murtad atau dia akan jadi teroris itu aja karena mereka gak ngerti apa teroris teroris agamanya kristen itu Amerika belanda kristen menjajah itu dimatikan orang uruskan kita kita di sini tidak sedang membenci Islam kita di sini sedang membahas radikalisme yang ingin menjadikan Indonesia negara Islam yang ingin menjadikan Indonesia kilafah kami tetap menghormati saudara-saudara muslim dari NU kami hormati mereka penjaga NKRI kita bersama-sama menjaga NKRI oleh karena itu yang kita lawan ini ajaran-ajaran radikalisme yang mengajarkan orang untuk membunuh yang mengajarkan orang untuk membom membom gereja yang mengajarkan orang untuk menutup rumah Ibrahim ini yang kita lawan yang tidak boleh ada NKRI gitu loh iya tapi bapak arahnya planningnya menjelekkan Islam itu masalahnya kalau tidak masalah bapak menuju Islam dijelek-jelekkan jangan dicampur baur dong penjajah Amerika Belanda orang Kristen itu Belanda Amerika penjajah-penjajah Inggris kalau anda mencintai Islam seharusnya anda harus melawan para terorisme yang mengaksamakan Islam jangan munafik kalau benci Amerika kenapa pertolongan Amerika diterima juga Amerika haram tapi duitnya halal nah itu aja kalau benci orang Israel kenapa lu pakai ini medsor juga orang Israel yang bikin lampu aja orang orang Yahudi kok dibunuh-bunuhin tapi ya dibenci diludahin tapi dimakan juga ya Pak Haji kemarin anaknya main judi astagfirullahaladzim tapi menang pak Alhamdulillah hirobil alamin kan itu kenyataannya begitu oke ya itu dia sudah ini ya sudah turun memang tidak tidak nyambung kalau bicara dengan kita disini ya oke kita ke Indul ya ke teman-teman yang lain dulu ya silahkan batu tahwid tahwid ini muslim atau kristen ini halo baku tahwid buka micnya oke silahkan Pak Yunus oke salam mawaras semuanya salam salam waras ya terima kasih ya sudah diberikan kesempatan untuk berbicara ya terutama saya berterima kasih dengan Ibu Sofiatul yang dimana kehadirannya disini sangat mencerahkan kita ya saya mengapresiasi kali dengan Ibu Sofiatul dimana menyatakan suatu pendapat itu bukan hanya dengan kalimat tetapi sesuai dengan fakta dan data itu saya harap juga kepada saudara kita yang kristen baik dimana saja yang mendengarkan perkataan saya ini ya saya harap terhadap saudaraku yang kristen ya bila ada diskusi lintas agama gunakan data-data yang palit ya jadi tidak hanya mengatakan suatu hal tanpa ada dasar jadi itu yang kita dapat yang kedua terhadap media tadi memang saya sudah pernah juga bicara dengan media ini jadi media ini hanya salah satu yang bisa tidak yang tidak mau menerima pernyataan dari orang yang sesuai fakta dengan data ya dia hanya berargumen sendiri dan ingin mencari pembenaran pada dirinya sendiri tidak mau menerima tolong dulu jadi tidak mau menerima apa yang suatu pendapat dari orang ataupun apa yang menjadi suatu bahan materi dari orang jadi itulah kelemahan-kelemahan yang kita dapat dari si media ini jadi saya tertarik dengan Ibu Sofiatul tadi tentang yang dari profesor yang dari matematika itu ya mungkin suatu saat nanti Ibu Sofiatul bisa mencerahkan juga sama kita karena kebanyakan dari pihak kita saudara kita dari muslim menyatakan bahwa profesor yang buat matematika itu dari Arab jadi mungkin saudara kita yang muslim kurang tahu mana sejarahnya jadi mungkin juga Gajah Borobudur diklaim didirikan oleh Nabi Sapa itu Borobudur diklaim itu muslim Gajah Mada diklaim muslim siapa lagi itu semua udah diklaim mereka pokoknya ini semua hasil karya Arab padahal Arab satu-satunya yang masuk disini obat kuat obat kuat buatan Arab jadi mereka mengklaim ini penemuan penemuan mereka Pak ya kan ya jadi itu mungkin suatu apa juga sama bahasan sama Ibu Sofi istilahnya menerapkan data-data tersebut biar kita semakin apa ya tercerahkan jadi sekarang kemunafikan itu selalu terlihat ya artinya walaupun di sosmed di tiktok sekarang kan kalau ada cerama Ustadz Abdul Somad yang katanya katanya kan kalau masuk ke tempat ibadah orang lain ya ke tempat ibadah orang lain haram hukumnya ya kan jadi kita dipertontonkan sekarang dengan Pak Anies Peswedan yang sedang menyalakan dupa ya yang sedang menyalakan dupa di suatu ibadah jadi dari sinilah kita melihat suatu pertontonan yang sangat sangat ya dari kemunafikan jadi disitulah kita lihat bagaimana ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih sebenarnya mereka ketakutan Ustadz saya ngajarin saya dulu jangan baca Injil padahal di rukun Iman harus percaya Injil saking takutnya pegang aja haram katanya saking takutnya mereka itu unsecure sebetulnya karena apa sebacak biar menamanya kristologi atau apa kalau dia sudah baca Alkitab satu hari dia akan ketemu kalau enggak ya itu jadi kembali lagi mereka itu unsecure sebetulnya karena apa tidak bisa membuktikan dan ketakutan itu saja jangan baca Injil takut karena apa Injil itu firman Tuhan firman Tuhan biarin aja mereka melawan firman lawan Tuhan aja lawan Tuhan sendiri Tuhan yang dia lawan jadi kembali lagi tetaplah kita harus ampuni memberkati juga karena terselubung ya semenjak mereka membaca kitab Taurat terselubung tugas kita celikan mata rohaninya lahir Islam mati Islam itu selalu karena saya era saya mungkin berbeda dengan saudara yang tahu Islamologi walaupun saya ngerti sedikit mereka lahir Islam mati Islam lagi lahir itu diadamin Allah di alam rohnya lahir Islam mati Islam jadi kembali lagi lahir Islam mati Islam matanya terselubung jadi penginjilan itu selau karena apa sudah di itu dulu kalau dialog ya itu yang halusnya yang kasarnya kita dibacok bukannya terima Yesus nah makanya untuk mempercepat injil diberitakan hancurkan dulu lahir Islam mati Islamnya kedua celikan mata rohaninya in the name of Jesus kita akan diberikan kuasa ketiga sekarang hairosnya Allah sedang diberikan vision and dream jadi itu tiga paket yang akan memperlengkapi para apologetik apologetik dimana memberitakan dengan baik atau tidak baik waktunya terima kasih oke oke ya ya sebentar Pak Papel sebentar kemarin saya tertarik saya cerita Pastor Tony kemarin kan Sofiatul ini ketika membahas Quran katanya nadanya kurang panjang kurang pendek bacaannya gak pas saya bilang kalau kita orang Kristen firman itu adalah roh dan hidup bukan masalah bacaannya indah apa enggak yang penting firman itu ada kuasa yang enggak saya bilang Pastor Tony belum tahu apa-apa oleh bulir-bulir Yesus saja ada kesembuhan ada mengujizat apalagi oleh bilur-bilurnya ya kita gak perlu pas kita salah pun ada kuasa di dalam firman Tuhan saya bilang Pastor Tony sembuhin orang oleh bulir-bulir Yesus saya bilang oleh bulir-bulir Yesus saja sembuh apalagi bilur-bilurnya haleluya oke silahkan ibu uti batimena terima kasih selamat siang Sofi apa kabar senang sekali ya selamat siang saya hari saya saya ngikutin ya ngikutin dari tadi dan saya sangat senang sekali sebetulnya saya dengan Sofi ini saya memang lebih tua tetapi saya melihat banyak yang harus saya pelajari dari Sofi karena dia masuk ke medan perang dilengkapi dengan senjata-senjata sudah ada amunisi dan dia telah mempersiapkan dirinya saya kadang berpikir kenapa ya orang-orang mengatakan saya ini ratu asumsi ratu asumsi nah sekarang Sofi ini membuka mata saya dengan sangat hebat saya bisa melihat oh ternyata memang kita itu harus perlu amunisi kita harus mempersiapkan semuanya harus tahu ini harus tahu itu dan kita harus punya punya data selama ini saya kalau berdebat saya tidak pakai data asal ngoceh saja jadi mereka pikir saya hanya asal ngomong karena tanpa data dan ini pelajaran banget buat saya ya jadi saya harus mempersiapkan diri karena memang seperti itulah ya ketika kita mau masuk ke medan perang ya kita harus siapkan amunisi kita harus ada senjatanya harus ada peluru ya peluru kita itu adalah data-data yang valid dan itu juga sepertinya membuat kita ini sah gitu ya apa yang kita omongin itu tidak cuma asal ngomong ketika kita memakai data-data gitu loh jadi saya memang belajar dari awal dari CIA saya sudah melihat wah disinilah kelemahan saya gitu di CIA itu mereka mempersiapannya dengan sangat-sangat baik ya luar biasa sekali nah kalau untuk bicara tentang radikalisme itu memang kita gak bisa saya memperhatikan mereka ya kalau di channel-channel yang bisa mereka yang bisa mereka lakukan itu tidak sama seperti Sofi gitu kan Sofi membuka membuka menunjukkan fakta-fakta yang jelas dan menjabarkan bahkan memberi presentasi kalau mereka ya kalau saya lihat saya perhatikan gitu mereka hanya menyerang fisik ya menyerang fisik oh si Sofi Atul maaf dia bilang apa pelacur lah cuma bisa cuma bisa itu apa berkedok islami segala macam jadi semua fisik ya satu persatu dibahas kadang saya juga dibahas ya entah apa saya dibilang anak dukun lah ya seperti itu mereka gak punya gak punya pertahanan lain punya pembelaan lain akhirnya mereka hanya bisa bilang oh alkitab yang ada itu cuma palsu gitu kan alkitab yang mereka pelajari itu adalah alkitab palsu itu adalah satu-satunya pertahanan mereka karena mereka udah gak punya apa-apa lagi untuk pertahan diri lalu mereka mengatakan alkitab itu sudah palsu nah dengan cara seperti ini ya alkitabnya kita paparkan lalu karena kita harus buka itu juga jadi membuka mata mereka banyak yang tahu iya pak lanjut 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 iya jadi banyak yang tahu ya jadi banyak yang mengerti oh ternyata gak palsu loh gitu ya jadi bagus sekali saya mengapresiasi mengapresiasi ini ya untuk pasukan saya gitu kenapa ya karena selama ini saya dibilang asumsi ya karena apa karena saya tidak dilengkapi dengan data-data gitu loh kadang-kadang firman Tuhannya juga saya kadang lupa kadang ingat gitu nah untuk ini sebentar lagi pak ya untuk Madia saya cuma mau bilang Madia kamu itu tinggal terima aja Tuhan Yesus ya karena sudah selama ini saya lihat ya selama berdialog dengan Madia ini sebetulnya dia hanya mengeraskan diri aja gitu kan tapi ya kita tinggal doakan saja Madia sama Adit itu mereka tuh sebetulnya orang-orang yang mau menerima menerima firman Tuhan karena jarang jarang-jarang menghujat yang menghujat pribadi yang menghujat itu itu adalah orang-orang yang marah yang tidak terima gitu yang benci sekali tetapi tidak punya amunisi untuk menyerang kita mereka menyerang pribadi tapi ini Madia ini mereka datang kepada Yesus dan untuk bicara tentang radikalisme kita mau bilang apa karena memang di kitab merekanya sudah dibentengi ya Muhammad sudah membentengi mereka dengan tidak boleh bergaul dengan orang kafir telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan ini adalah kuncinya gitu kan pengajaran dari Nabi memang mengatakan bahwa Isa itu bukan Tuhan justru saya melihat memang Nabi inilah Nabi Muhammad ini memang satu-satunya Nabi yang yang mewartakan atau mengajarkan umatnya untuk menolak ketuhanan Yesus sepertinya memang diarahkan untuk menolak ketuhanan Yesus dan menolak kerasulan Paulus dan bahkan merendahkan Yesus itu hanya sebagai Nabi dan ini sudah dibentengi gitu loh dan fokus dari Al-Quran ini memang hanya untuk menolak semua apa yang ada di kitab semua apa yang sudah tercatat di Alkitab memang itulah visi misinya dia gitu loh saya kita baca sebegitu banyak kalau saya baca Quran memang penuh dengan penolakan 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 bahkan harus berlaku keras kepada apa itu mereka menuntut supaya tidak membalas ya kemarin saya debat sama Pak Ali Said itu mereka menuntut kamu kan disuruh kalau tampar pipi kiri kamu kasih pipi kanan jadi suka-suka dong gitu kan suka-suka jadi apapun yang mereka lakukan mereka menuntut kita untuk tidak membalas karena mereka menuntut kita untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan gitu kan jadi itu mereka mengambil apa sih namanya mengambil kesempatan dari pinta Yesus itu ya tetapi yang perlu kita ketahui memang begitulah adanya karena memang Alkitab mereka memang kitab mereka itu memang ditujukan untuk menolak bahwa Yesus adalah Tuhan itu adalah satu-satunya sasaran sasaran inti pengajaran dari mereka gitu loh Yesus bukan Tuhan dan ada satu lagi Tuhan yang baru yang mereka kenal sekarang Yesus hanya diturunkan derajatnya hanya sebagai Nabi itulah inti pengajarannya lalu kita sebagai anak Tuhan kita harus kasih tahu kita harus kasih tahu bahwa itu tidak benar nah kalau dikatakan bahwa orang-orang Kristen itu juga membunuh lalu Belanda menjajah Pak Madia saya mau kasih tahu orang Kristen yang membunuh yang berperang yang menjajah itu mereka membunuh atas nama mereka sendiri atas nama negara mereka atas nama pemerintahan mereka atas nama ekonomi dan politik tidak ada satupun di dalam ayat Alkitab yang menyuruh membunuh orang lain demi membela Yesus itu tidak ada ya tetapi yang di tempatnya Bapak itu bedanya di situ ya Bapak melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang Bapak bilang orang Belanda yang menjajah itu tapi itu atas nama Tuhan Tuhan lah yang menyuruhnya gitu loh ya gak bisa dipungkiri bahwa tidak ada perintah seperti itu oh banyak sekali lalu mereka berkilah bahwa itu hanya untuk perang oh tidak itu tidak untuk perang karena seluruh hidupnya Nabi Muhammad itu dihabiskan untuk perang jadi itu artinya itu adalah perintah yang berlaku valid sampai sekarang ya tidak ada kedamaian dia bahkan berapa kali memimpin peperangan gitu kan jadi ya seperti itu jadi orang Kristen kalaupun ada orang Kristen yang melakukan kejahatan kejahatan itu atas nama mereka sendiri dan mereka kalau mati masuk neraka ya mati masuk neraka tetapi bedanya beda bagai bumi dengan langit ketika Pak Madya orang-orang Pak Madya melakukan itu untuk mengejar sorga gitu justru untuk mengejar sorga gitu jadi dari ajarannya ya terima kasih minum dulu minum dulu kenapa Pak ya kenapa terima kasih ya itu saja ya terima kasih Pak Fahel Pak Fahel sabar ya sabar saya kasih waktu ya sabar ya jangan itu menanya di gue menanya lama di gue ya betul silahkan silahkan yaudah saya sudah selesai Pak Fahel silahkan 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 hello ya kenapa silahkan iya ini tadi Bu Sofya atur komplain masalah polimikus polimikus channel tapi Bapak Mbak ini banyak orang yang harus dilewatin Pak ini ikut ikut antri lho Pak di belakang Bapak Tadi ada Pak 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 Mbak Sudah ini sudah dari tadi 2 jam bu bu sopya ibu sopya iya iya saya mau komplain aja sama bu sopya atau enggak fair kenapa bilang saya bilang enggak fair dia bilang channel muslim katanya ganti-ganti thumbnail disini thumbnail ada lihat itu ada dada terbuka itu siapa punya channel thumbnail terbuka bagi jatuh gimana dia esensi aja apa pertanyaannya esensi aja apa jangan yang ditengah itu apa oke lah esensi ya buktikan buktikan diperjanjian lama itu aja lagi bukan itu yang dibahas itu esensi itu ke Tuhan ini begini Pak kita kali ini topiknya adalah membahas aku cinta Indonesia ya bagaimana paham radikalisme ini dalam generasi muda yang ngebahas Yesus dalam perjanjian lama ini aduh kamu sekolah dimana kamu lulus nyambung 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 jadi nggak perlu juga seperti itu sesuai bagaimana gimana buktikan dong waktu berikutnya iya yang lain next next ini bahas Indonesia itu NKRI harga mati Pak Pak Kairul silahkan Pak ngomong Pak ini kita lagi ngebahas nyanyian lama ini kan bahas untuk Indonesia ini gimana generasi muda ini sudah teracuni faham radikalisme saya dulu dari sana saya dulu mulai kecil sudah suruh benci sama orang Kristen tapi sekarang jadi orang Kristen disuruh mengasihi sesama sesama sekarang saya mancing ikan kasihan lihat ikan kalau dulu tanya di malang ini siapa saya makanya saya bangga menjadi orang Kristen yang punya jaminan hidup nanti itu hidup kekal masuk surga itu jaminan kalau saya sering lihat Madia ini ngeyel terus ayo kita berdoa buat Madia dulu Tuhan Yesus engkau tahu bukan secara kebetulan dia masuk ke channel kami channel kekristenan ini kami orang-orang kristen membahas supaya Indonesia itu mempunyai jamai sejatera keturunkan di tempat ini tapi iblis tidak suka dengan jamai sejatera iblis datang ke dunia untuk membunuh membinasakan menghancurkan tapi Tuhan Yesus datang untuk membawa keselamatan jamai sejatera sukacita angkat selubung dari Madia ini Tuhan siapapun dia itu tubuh kristus saat ini menyahkan iblis daripadanya kalau nama Tuhan Yesus karena dia sedar lagi lututnya berkulut yang mengatap Yesus berdua untuk Madia channel dan rekan-rekannya haleluya amin 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 radikal Islam sama radikal Muslim apa bedanya paulus dia jihadis terbesar seperti kayak Anwar jihadis terbesar dia bunuh orang Kristen dia minta license tapi setelah dirubahkan dia tetap radikal tapi radikalnya jauh berbeda yang dulu membunuh dia mengasih mengampuni Bahkan dia memberitakan Injil Siap mati bukan membela agama Radikal Islam itu membela agama Tetapi radikal orang Kristen itu Tuhan Yesus membela kita Kita hanya berdiri atas kebenaran Supaya kita Menceritakan kasih dan kuasanya Kalau memang di Aniaya Ya sudah tertulis Ada tertulis Ada saatnya kau akan dikucilkan Barang siapa yang membunuh engkau Akan mengatakan aku berbakti kepada Allah Karena mereka tidak mengenal Bapak dan anak Mari kita kenalkan Bapak dan anak Mari kita doakan Si Madia seperti Orang ngedoain si Pak Tembel Edhan ini Dulu didoain dia Kalau dikebutin dia enggak tobat Tapi kalau didoakan Sebentar Begini saya ini hasil doanya Seminari Alkitab Nusantara di Malang Waktu ada budi kesini Mau bangun seminari Itu saya didoktrin Itu rampas barangnya Rampok itu halal Bunuh bule itu Malam bulenya tidur Saya sikat habis Gak taunya kemarin itu Waktu saya di channelnya Pak Paul Sang Itu ada seseorang yang sudah lapor dulu kan Ya saya ini Yang menolak Karena apa Di daerah saya itu ada orang Kristen Jangan sampai anak cucu kita Besok masuk Kristen Itu penjajah Itu sudah Doktrin didikan orang tua saya Guru ngaji saya Kalau saya enggak Ngaji saya dipukulin Saya ngeliru Baca Gitu aja dipukul Tapi Yesus itu datang Kasih Wah Makanya Madia ini Jangan kalau Bahas soal Alkitab Jangan dicomot-comot Baca Benar-benar Kalau kamu ingin mengerti Mengerti Alkitab Ayo Datang ke Malang Tak baptis dulu Bertobat dulu Terima percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Lalu dipaktis Nanti kamu menikmati Kasih Yesus yang luar biasa Kamu nanti gak seneng debat Kamu nanti seneng melakukan firman itu Dan ada jaminan Pasti masuk surga disitu Kristen itu bukan agama Kristen itu gaya hidup Yang mencerminan Kristus Saya itu Kadang-kadang Maaf Maaf Saya itu Kadang-kadang Lihat orang berdebat Itu kadang-kadang Yang juga muncul Saya itu marah Tapi jadi orang Kristen Sekarang gak bisa marah Harus apa Mau nanya Mau nanya Itu yang diajarkan saya Tapi ada yang Bu Fatima Apa Bu Fatima Ngomong gini Halo Apa Ditampar pipi kiri Kasikan pipi kanan Ditampar pipi kiri Kasikan pipi kanan Kadang-kadang Saya sama sekali Tidak tersinggung Saya Adang-kadang Saya juga punya Firman jawab Apa Kamu pabur Kamu akan menuai Jadi gak ada Radikalisasi di Kristen Pak Ada apa Radikalisasi di Kristen Itu adalah orang yang Melangkan Firman tidak Kompromi dengan dunia Satu-satu Satu-satu Caranya Radikalisasi di Indonesia Yang orang Pak Rul Pak Rul Halo Pak Rul Jadi gak ada Radikalisasi di Kristen Emang ya Ada Jawaban saya ada Orang Kristen Harus radikal Harus militan Radikalnya apa Melakukan firman Tidak kompromi dengan dunia Itu radikal Tidak kompromi dengan dosa Itu radikal Ini kompromi Maksudnya apa Dijelasin dulu Wah kalau kamu gak ngerti Sudah nanti belajar Bareng sama-sama Tak baptis dulu Dijelasin disini Itu kan di dalam Kita bisa disebutkan Dikatakan Halo Gak nyambung Gak nyambung Gini aja Supaya kamu Nanti Bisa Nyambung sama Saya frekuensinya Tak baptis dulu Datang aja Enggak Tuhan Yesus juga Mengatakan Dikatakan Di dalam situ Tuhan Yesus Yang anda angkap itu Dikatakan dalam Tuhan Melkitab Datanglah ke depan saya Akan ku penggal kalian semua Itu radikalisasi Atau tidak Dimana saya Masa gak ada Itu Ini Ini Yang penting Gimana Indonesia Ini Tidak terkontraminasi Sama Radikalisme Gitu aja Kita berdoa Untuk Indonesia Ya sebenarnya Saya Ini pertanyaan sering Dari muslim Tentang lukas Kebanyakan orang pesan Juga gak bisa jawab Lukas 19 Ini profesi Mengenai Kedatangan Yesus Yang kedua kali Dimana ketika Dia datang Sebagai raja Atau disitu Yesus pergi menjadi raja Kemudian ketika Dia datang Perumpamaan Mengenai dia Bagi mereka Yang tidak mengakui Yesus sebagai rajanya Akan dibunuh Jadi Yesus Kedatangan yang pertama Itu Yesus sebagai Anak domba Dia datang untuk Menyerahkan dirinya Untuk menyelamatkan Kedatangan yang kedua Enggak Pak Anda baca di kitab Wahyu Jubah Yesus Dicelup dengan Darah para musuhnya Yesus akan berperang Tetapi bukan saat ini Ini adalah zaman Kasih Karunia Kesempatan untuk Bapak diselamatkan Percaya Yesus Sebagai Tuhan Masih terbuka lebar Tapi kedatangan yang kedua Enggak Pak Bagi mereka yang menentang Dia raja Bagi mereka yang menentang Ketuhanannya Mati Pak Hukumannya Ya dikatakan Jubah Yesus Jubahnya Dengan darah Ya dia akan Membunuh dan berperang Dan kita orang-orang kudusnya Akan turun berperang Pak bersama-sama Ya Jadi Ini menubuh Yesus Siap-siap Yesus datang kedua kali Enggak sebagai anak domba Tapi sebagai singa Dari Yehuda Ya Sebagai singa Yang akan menerkam Dan membunuh Semua musuh-musuhnya Kedatangan yang pertama Enggak Pak Kedatangan yang pertama Dia membawa damai Dia naik keledai Keledai itu Lambang perdamaian Dikatakan kedatangan Yesus yang pertama Naiknya keledai Kedatangan Yesus yang kedua Enggak naik keledai Pak Naiknya adalah Kudus 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 War atau peperangan Bapak siap-siap Kalau Anda tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Dan diselamat Di masa-masa grace period Atau masa enugrah Yesus katakan Pintu keselamatan akan ditutup Sampai jumlah yang genap Dari bangsa-bangsa lain Diselamatkan Dan kemudian ketika Anda berteriak Anda sudah kesempatan Kedatangan Yesus yang kedua Akan membuka Antikristus Termasuk mereka yang menyangkal Dia sebagai Tuhan Ya Dikatakan setiap lutut Harus bertelut Setiap lidah harus mengaku Dia Tuhan Bagi kemuliaan ala Bapak kita Pak Ini-ini masa anugrah Pak Muhammad Hijab Anda tidak bertobat sekarang Pak Anda tidak menerima dia Sebagai mesias Dan juru selamat Secara pribadi Kedatangan yang kedua Siap-siap Pak Jubahnya dilumuri Dengan darah Dan mulutnya Seperti pedang Dia akan membunuh Semua yang menolak Ketuhanannya Itu menarik Menarik itu yang tadi Pak Ya Ibu Sofi Menarik itu Tadi kan Pak Madia juga bilang Ada tiga nanti yang akan Dia tadi menyebutkan Isa juga akan datang Di awan-awan Jadi itu memang betul Pak ya Jadi dari kita Bapak sendiri Ada konfirmasi Isa akan datang Di akhir jaman itu Dia Imam Mahdi itu Tadi kan Madia bilang begitu Jadi ya betul Tapi datang Tapi datang untuk Membunuh babi Bu Tapi apapun itu Pak Dia lah yang akan datang Yang menjadi pertanyaan saya Kenapa bukan Allah ya Kenapa bukan Allah Lalu kenapa bukan Muhammad Dia menggantikan Isa itu Itu kan Itu yang menjadi pertanyaan saya Tetapi yang jelas Dia tercatat Dia akan datang Di awan-awan Dengkap dengan malaikat-malaikatnya Untuk membunuh Dajjal Entah apa itu Dajjal Saya enggak tahu Tetapi yang jelas Berita tentang Kedatangannya itu Pasti Pak ada Sudah dikonfirmasikan Di tempat Bapak juga Ini Makasih ya Makasih ya Makasih Jadi sedikit tambahan dari saya Sekarang kita telah Dipertontonkan Dengan sebuah Yang sudah tertangkap orangnya Tontonan video Yang sudah Tertangkap orangnya Di sebuah pesantren Dimana seorang Apa Imam dalam pesantren Memukul anak-anak Dimana sadisnya Pemukulan seperti Gajit itu Diangkat ke atas Dibas pakaian Entah apa Pemukulnya Tapi itulah Yang kita sangat Sayangkan ya Hal-hal seperti itu Mungkin saudara aku disini Sudah menonton video itu Sudah Disitulah kita lihat Sebuah apa ya Nah itulah Kita tonton Satu video Karena enggak bisa menghafal ya Pak Tadi Iya betul Iya tadi boleh-boleh ditunjukkan Tadi saya juga sudah menunjukkan Ada seorang ibu yang memukul Anaknya sampai mati Karena tidak bisa hafal Al-Quran Ini kan mengenaskan Banget ini Oke Kita lanjutkan silakan Misadasa Ini pendidikan kita harus di rumah ini Ya misadasa silakan Oke Siliran saya ya Oke Buat saya tadi penjelasan Bu Sofi itu Ya lengkap banget ya Maksudnya Cukup gitu Cukup membuat Membuka wawasan kita Dan masih banyak lagi Tentu saja Kalau kita masuk ke Channel Bu Sofi ya Kalau soal Pemikiran saudara-saudara kita ini Memang mengkhawatirkan ya Karena mereka Kurangnya didikan Pola pikir Sehingga Mereka Enggak mandiri berpikir juga Akhirannya ya AQ Gorilla itu Menjadi nyata Menjadi nyata Dan itu kasihan sekali Kayak mereka itu Yang sering Menggemborkan Saya gak ngerti Bahasa Arab Tapi saya bisa Ngapalin Al-Quran Karena kan saya juga Bisa ngapalin Satu lagu Bukan cuma satu lagu Lagu Korea Tapi dia gak bisa ngerti Bahasa Korea Saya bisa nyanyi Kucut Suwata Hai Bu Padahal saya gak bisa Bahasa India Saya bisa nyanyi Kucut Suwata Hai Anata Karah Urusimyo Itu saya bisa Saya hafal Saya hafal itu Tapi saya gak ngerti Bahasa Bahasa Jepang Selain Arigato Gitu Nah Lalu apakah Itu keajaiban Mereka mengatakan Itu keajaiban Karena apa Karena mereka Memang punya masalah Di otaknya Di pemikirannya Gitu Itu Itu betul Itu begitu nyatanya Mereka itu Cuman suruh ngapalin Ngerti gak ngerti Gak masalah Sudah dapat Sudah dapat Pahala Gitu Dan itu Dari kalangan bawah Sampai ke atas Betul Terbukti Dengan Protesnya Dan gini Misa Dasar Ya Silahkan Bu Silahkan Bu Sofiatul Ya gini Misa Dasar Mereka mengatakan Kalau gak bisa Bahasa Arab Gak bisa ngerti Islam Nah ini repot Artinya Islam itu Hanya bisa dimengerti Oleh mereka Yang paham bahasa Arab Sedangkan orang-orang Yang tidak paham bahasa Arab Mereka gak bisa Paham ajaran ini Padahal Kalau Kristen Sederhana aja Tuhan Yesus mati Jadi ketika Gini tadi Saya sudah mengatakan Di 1 Petrus 1 ayat 9 Tujuan saya beriman Itu bukan untuk Belajar bahasa Kalau saya belajar bahasa Saya Ketempat les-lesan Tujuan saya Membuka Alkitab Membuka Alkitab suci Adalah mencari Keselamat Jiwa Ketika di Kristen Itu simple aja Misa Dasar Ya Ketika dikatakan Guru Bagaimana aku bisa Selamat ini Aku gak masuk neraka Tujuan kita itu Gampang Percaya Tuhan Yesus Mati bagi dosa Rasul Petrus Gak mengatakan Kamu belajar dulu Bahasa Ibrani Kayak Yonatan Andar Kalau kamu gak Belajar bahasa Ibrani Terjemahanmu gak tepat Kamu gak bisa tahu Alkitab Gak begitu Kamu belajar bahasa Yunani Gak begitu Ya Simple Keselamatan adalah Percaya Yesus Tuhan Dia mati bagi dosa-dosamu Dia bangkit pada hari yang ketua Ketiga Kamu bertobat dari segala dosamu Sekarang kamu dibapis Kamu selamat Percaya di hatimu Kamu mengaku dengan menurutmu Simple kamu terima roh kudus Gak ada Suruh belajar Kamu belajar dulu ya nak Kalau kita menginjili orang Sederhana Misalnya misal dasar Gimana Aku supaya bisa selamat Oh kamu harus belajar bahasa Ibrani Ikut sekolahan dulu Ke Yesiva dulu Biar terjemahanmu pas Gak ada gitu Tujuan kita ini Beragama Beriman Adalah untuk keselamatan jiwa Bukan belajar bahasa Ya Dan ketika Yesus Bicara dengan saya Yesus menggunakan bahasa Indonesia Anda boleh tanya teman-teman disini Ketika roh kudus Bicara dengan mereka Itu pakai bahasa masing-masing Begitu juga dengan teman saya Teman saya ada yang orang Arab Ada yang orang Turki Ya Itu mereka denger Tuhan bicara pakai bahasa mereka sendiri Tuhan kita tuh bisa Semua bahasa Begitu misal dasar Silahkan Terima kasih Jadi Masalah mereka berbahasa itu Bahkan orang Arab sendiri Sebenarnya mereka pun ketika disana Bahasanya itu Kamu gak begitu ngerti bahasa Al-Quran Karena bahasa Al-Quran itu Bahasa sastra tinggi Jadi sebenarnya Kalau menurut saya itu bahasa ngeles Kalau Indonesia Orang yang menggunakan bahasa Indonesia Kamu harus langsung bahasa Arabnya Baru ngerti Itu Itu sebenarnya Menghindari makna dari itu Mereka mau menghindar dari faktanya Dari makna yang sesungguhnya Di ayat itu Ketika geliran orang yang berbahasa Arab Mereka bahasanya ngelesnya bukan begitu lagi Oh kamu gak ngerti benar Bukan itu Maksudnya Itu bahasa Arab Bahasa Al-Quran itu bahasa sastra tinggi Jadi Memang saya cuman bahasa ngeles doang Itu cuman gaya ngeles doang Tapi kita udah tau Cuma itu yang mereka bisa lakukan Mereka cuman bisa bilang Ya begitu ya Gak ada lagi yang bisa mereka pakai Untuk menangkal kebenaran Mereka cuman bisa bilang Kita palsu Atau kita yang gak ngerti bahasa mereka Udah itu aja Ya Bu Shabia Bu Uti Yesus datang kepada saya Juga pakai Indonesia Ikutlah aku Karena waktu itu Waktu saya sholat malam Saya itu ngomong gini Ya Allah Tunjukkan aku jalan kebenaran itu Tunjukkan siapa kamu Kalau kamu ada Karena saya setiap ngaji Tanya guru-guru saya Guru-guru saya Itu kan saya penjahat Cari guru saya Mulai dari ujung sampai ujung Supaya saya sakti selat Tanya Gus Siapa guru-guru saya Tanya guru Siapa saya gusti Allah itu Modelnya kayak gimana Apa ada bentuknya Gak boleh Itu maha jak Itu maha ini Tapi ketika saya Di titik nol Saya itu kepengen bunuh diri Saya sudah capek Jadi penjahat Karena dosa saya itu Gak mungkin bisa diampuni Saya ngomong gini Ya Allah Kalau kamu kayak batu Tak sembah batu Kalau uang tak sembah uang Kalau binatang tak sembah binatang Kalau pohon tak sembah pohon Tolong tunjukkan kepada aku Aku mau ikut engkau Itu langsung datang Yesus itu Saya ngomong gini Ikutlah aku Kamu kan Tuhannya orang Kristen Ngapain kamu yang datang ke aku Kan aku sembahyang Dengan caraku seperti ini Dan dia ngomong Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang Ke Bapak Kalau tidak melalui aku Dan sekiranya kamu mengenal aku Kamu juga mengenal dia Sekarang kamu mengenal aku Dan kamu telah melihat dia Itu keren Tapi hari itu saya gak percaya Begitu saja sampai 4 hari Begitu Yesus Ngomong sama saya Itu bahasa Indonesia Makanya Tuhan kita itu Kaya bahasa Dan sekarang istri saya Juga yang dari Sama seperti saya dulu Sekarang Dia berdoa aja Di telinganya Audible Audible Bahasa Indonesia Semua Gitu loh Makanya kita yang orang Indonesia Jangan mau dijajah Kearap-arapan Gitu loh Iya Iya Sekarang mereka Kemarin baru tadi malam Tadi malam Saya dengar ya Ada ustad ngomong sama mereka Mereka punya lagi Tausia lagi itu ya Lagi kotbah Sama ini ya Dia bilang Yesus cuma jalan Jalan itu ya Kayak nabinya juga Gitu Karena dia cuma jalan Jalan itu cuma jalan kok Katanya bukan dia sendiri Gitu kan Mereka bilang itu Karena dia cuma jalan Tetapi kan saya mau bilang Ya Kalau Yesus itu Dialah jalan Kalau nabi-nabi dan rasul yang lain Mereka itu petunjuk jalan Bukan mereka jalannya Itu yang mereka gak ngerti Iya kan Yang lain itu cuma petunjuk jalan Membori jalan Oh oh Yesus itu jalannya Jalan yang datang kepada pabu Jangan kepancing bu Eti Jangan kepancing dengan Iya saya dengerin Tular Tular itu kan begitu Zaman tahun Cuma jalan katanya Tahun 91 Jarang orang dikasih penglihatan Bapak begitu Ya dianggapnya saya ini Halusinasi Karena Saya sudah diponis dokter di Eropa Dua dokter di Eropa Menganggap saya sakit jiwa Yang tidak bisa sembuh Narkoba saya udah gak bisa sembuh Semua saraf saya Dan Saya dulu Pengen sakti Saya punya ilmu Si Abdul Qadir Jelani Sahabatnya Nabi Muhammad Yang paling sakti Itu Saya gak lulus SMA Bisa kuliah di Australia Saya lulus di Australia Saya bohongin semuanya Ya waktu saya nyamperin dia Dia nyamperin saya Not you man I call you okay I call Allahu Akbar Tapi kalau memang benar Nabi Isa buktikan Ya Saya cuma Eh rontok semua Susuk saya rontok Ilmu saya rontok Sama Ketika saya dibaptis pun Ilmu-ilmunya rontok semua Saya ini pecinta Nabi Muhammad Saya pecinta Nabi Muhammad Nabi Muhammad punter nih Ilmu saya rontok Saya sembuh sama dia Saya mau ikut dia aja Eh sampai hari ini Ya Tidak ada yang bisa mengalahkan Di kolong langit ini ada kuasa Makanya saya terpanggil jadi ghost master Kenapa Kenapa Kalau ada kuasa yang bisa ngalahin Yesus Buat berhenti nih Jadi amat Tuhan Ya itu namanya Satu kesaksian lagi Satu kesaksian lagi buat saya nih Bentar Bentar Ruti Begini Saya ini kan dulu jadi penjahat Belajar ilmu supaya saya Sakti mondroguno Belajar itu sama guru saya Yang terakhir itu disuruh gini Kamu nanti Kalau sudah dewasa Kalau kamu nanti capek Tingkatan ilmu paling tinggi Kamu nanti supaya selamat Ini selamat Ilmu yang dicari selamat Itu ilmu Manunggalinkawologusti Begitu saya di Kristen Dan saya baca di Yohanes 15 Tinggal kamu di dalam aku Aku tinggal di dalam kamu Di luar aku Kamu tidak bisa berbuat apa-apa Wow Keren sekali itu Sakti mondroguno Ilmu yang saya cari Itu sekarang ada di Alkitab saya Itu lanjut Haleluya Oke Bu Sofi Bu Sofi Ibu Sofi Ibu sebagai Apa ini ya Tambahan dari saya Ibu pernah menonton Channel Jaituna Apa pak Sorry Jaituna Ya Channel Jaituna Di Di video Mungkin bisa Ibu cek nanti Di Jaituna Nah di Jaituna ini Bukti-bukti Prasejarah juga Waktu pada zaman Yesus dulu Di Israel Jadi disitu Di Jaituna ini Salah satu Pernah juga masuk Di channel Pak Josel Paul Yang namanya Ramji Dari Yordania Keturunan Lejarus Ya Jadi di channel dia itu Ada bukti-bukti Prasejarah Yang perlu kita pahami juga Ya Bahwasannya disitu Karena kita tidak pernah Kalau saya ya Mungkin gak tahu Kalau Bu Sofi Dapatlah ke Israel Jadi disitu Kita dibuktikan Dengan sejarah-sejarah Yang pernah Terjadi Ya Dan daerahnya Ada disitu semua Lengkap Mulai dari Bukit Jaitun Yang di Bukit Jaitun Itu sekarang Yang ada Peninggalan sejarah Bukit Di Tapak kaki Tuhan Yesus Waktu naik Ke langit Nah disitu ada semua Nah jadi Mungkin Ibu bisa Menambah suatu Apa ya Wawasan Untuk lebih Memperlekapi Lagi Supaya lebih Apa ya Lebih valid Datanya semua Mungkin itu saja Dari saya Ibu Terima kasih Baik Ya kita ini sudah Ini ya 3 jam lebih ya Ada tambahan Silahkan sedikit Ya silahkan Terang Silahkan Misal rasa Ingin menambahkan Silahkan Saya masih Nambahin Salah satu Yang membuat Salah satu Yang membuat Masyarakat Indonesia Itu Begitu Terbelakang Pemikirannya Tidak mandiri Dalam berpikir Hanya ikut Kata ustaz Itu adalah Karena mereka Memang Di kondisikan Seperti itu Contoh yang Parah saya lihat Dilakukan oleh Peminfin-peminfin Agama Islam Salah satunya Adalah penolakan Terhadap Protes mereka Terhadap Penulisan artikel Menghormat Bendera itu Menurut saya Itu Memenjara Kemandirian Berpikir Masyarakat Mereka Tidak izinkan Masyarakat Mengeksplore Semua Literatur Mereka Tidak izinkan Secara mandiri Masyarakat Mempelajari Agamanya Ditutup Sepertinya Kalau menurut saya Sengaja ditutup Sehingga Apa yang terjadi Mereka hanya Manut kata ustaz Manut kata ulama Akhirnya mereka Gampang Dipermainkan Seperti Boka Itu yang Paling parah Yang saya Lihat di Indonesia Mereka Mereka Dihabiskan Waktunya Untuk Menghafal Tidak ada Kesempatan Untuk Memahami Akhirannya Jadilah mereka Jadi robot Yang gampang Jadi boneka Yang gampang Digerak-gerakan Oleh siapa Yang Yang punya Kepentingan Itu Contoh Yang Contoh Yang Sekarang Saya Lihat Lagi Semua Semua Website Website Yang Membuka Yang Memberikan Akses Untuk Membaca Hadis Itu Mereka Diskreditkan Perjemahan Dari Al-Quran Mereka Entah Itu Siapa Bahkan Kemenak Mereka Diskreditkan Kalau Yang Saya Lihat Inilah Bentuk Bentuk Pembodohan Masyarakat Padahal Ada Banyak Orang Yang Mengerti Bahasa Arab Mengatakan Oh Ya Itu Jawa Artinya Benar Itu Tidak Salah Itu Udah Benar Dari Kemenak Tetapi Mereka Masih Mendiskreditkannya Dengan Alasan Harus Belah Harus Tau Arab Arab Yang Paling Parah Yang Saya Lihat Di Dalam Di Dalam Masyarakat Kita Masyarakat Indonesia Masalah Mereka Dalam Masalah Kilafah Masalah Kilafah Ini Kalau Yang Saya Lihat Yang Mereka Enggak Berani Untuk Menentang Itu Karena Apa Karena Di Kitabnya Itu Ada Itu Tetapnya Mereka Ada Contoh Si Madia Ini Kalau Yang Saya Lihat Dia Itu Pembelanya Taliban Tetap Indonesia Ini Selain Selain Hal-hal Seperti Ditutup Tutupin Ini Strategi Menutupin Ini Parah Di Indonesia Mas Taliban Bagaimana Perlakuan Taliban Kalau ke Indonesia Yang 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 Halus Halus Yang Manis Manis Ditambah Dengan Propagandanya Pak JK Oh Taliban Sudah Berubah Jadi Baik Tetapi Kalau Kita Keluar Sekarang Ini Beberapa Mungkin Dua hari Yang Lalu Dua hari Yang Lalu Sama Kemarin Itu Rame Seorang Ibu Hamil Kalau Nggak Salah 8 Bulan Dipenggal Di Depan Keluarganya Di Depan Anaknya Karena Si Ibu Ini Polisi Polisi Dari Pemerintahan Sebelumnya Pol Karena Dia Wanita Yang Bekerja Ibu Hamil Tapi Sampai Itu Ke Indonesia Makanya Orang Indonesia Ini Nggak Terbuka Pemikirannya Itu Itu Aja Pak Terima Kasih Pak Pak Saya Baru Pulang Dari Pakistan Bulan Februari Lalu Sebelum Saya Berangkat Ketahuan Saya Murtadin Dan Urus Saya Dengan Taliban Halo Kepala Saya Karena Tuhan Mengutus Saya Bagaikan Singa Domba Di Tengah Serigala Ya Saya Jalan Juga Di sana Wow Luar Biasa Sekarang Ini Luar Biasa Waktu itu Belum ada Pandemi Apa Namanya Ngeri Di sana Itu Mesjid Dijaganya Pakai Aka Sekuritinya Udah Kayak Perang Semuanya Tapi Tuhan Sedang Bekerja Luar Biasa Suficient And Dream Nah Sekarang Ini Mereka Pindah Dari Afganistan Itu Fungsinya Ke Pakistan Ada 127 Gereja AFGF BC Kalau Indonesia Yang Mengadopsi Itu Mereka Panggil Saya Karena Apa Mereka Bikin Refugee Camp Refugee Camp Itu Sedang Dikasih Makan Dikasih Nurse Dikasih Medication Tetapi Apa Namanya Mereka Perlu Gesus Saya Selalu Di Pandemic Saya Dulu Di Banda Aceh Tsunami Saya Orang Pertama Masuk Kesana Doakan Saya Kesana Bukan Untuk Menjadi Hero Yang Lebih Penting Dari Mereka Itu Adalah Apa Orang Yang Memberitakan Injil Disana Nah Jadi Kembali Lagi Whole Picture Ya Whole Picture Itu Juga Amerika Karena Si Biden Ini Sorry Bukan Saya Berbicara Politik Itu Anti Kristus Agendanya Jelas Anti Kris Ya LGBT Membuka Apa Dikir Bantuan Dikatakan Dosa Di Akhir Jamaah Sodom Dan Gomorrah Kan Lebih Ringan Ya Dengan LGBT Nya Dibikin Hukum Jadi Jangan Pikir Di Amerika Ini Bebas Kalau Ada Orang Adam Dan Masuk Ke Gereja Saya Ya Minta Dikawinin Saya Kawinin Saya Masuk Neraka Saya Enggak Kawinin Saya Mau Diturunkan Karena Semuanya Eleksinya Itu Fraud Semua Ya Jadi Dipindahkan Apa Namanya Fokusnya Ya Dilepaskan Afganistan Pasti Kalah Tentara Dilepaskan 20 tahun Nah Pasti Kalah Itu Ada Unsur Politiknya Juga Supaya Ngerti Whole Picture-nya Tapi Kembali Lagi Di Mana-mana Tuhan Sedang Menggenapi Firmannya Ya Tidak Ada Kemuliaan Allah Tanpa Penderitaan Kita Tidak Ada Revival Without Prosecution Ya Kita Harus Hadapi Semua Itu Dan Semua Lutut Akan Bertelut Dimana Iblis Sedang Ngamuk Lewat Pandemik Lewat Teroris Pedang Sampar Dan Itu 6 28 Ada Akhir Tuhan Sendiri Memberikan Kuasa Kepada Si Maut Untuk Membunuh Mereka Dengan Pedang Kelaparan Dan Penyakit Kepada Semua Seluruh Dunia Yesus Kan Bukan Hanya Untuk Orang Kristen Aja Nah Dengan Terjadinya Ini Ada Kuasa Dimana Roh Kudus Sendiri Sedang Bekerja Ya Di Pakistan Itu Saya khotbah Mengenai Kisah 2017 Besoknya Telepon Pastor Di gereja Saya Dikasih show Vision and dream Orang Islam Ngetok Pintu Gereja Itu Tahun Yang Lalu Saya Dikasih Mimpi Issa Al-Masih Who Isi Nah Ini Ladang Sedang Menguning Roh Kudus Sedang Bekerja Si Iblis Juga Sudah Tahu Karena Wahyu Dikatakan Sekaranglah Waktunya Keselamatan Dan Kuasa Oleh Kesaksian Kita Siapa Kita Ini Yang Rela Mati Buat Yang Tidak Takut Kehilangan Nyawanya Buat Tuhan Yesus Ini Kesaksian Kita Dan Dara Anak Doma Itu Semuanya Sedang Digenapi Jadi Kita Melihat Positif Aja Gak Mungkin Indonesia Akan Dimenangkan Tanpa Penderitaan Itu Harus Terjadi Dan Tuhan Sudah Pilih Orang-orang Yang Siap Mati Jadi Martir Nah Jadi Kembali Lagi Kita Bersyukur Dengan Proseketik Tidak Adil Dan Segala Macam Memang Harus Terjadi Walaupun Kita Tetap Harus Berdiri Atas Kebenaran Tapi Kita Bersyukur Dengan Dengan Hajaran Dengan Penganyayaan Ada Rancangan Tuhan Yang Seringkali Kita Tidak Mengerti Tapi Kita Tahu Sebentar Lagi Indonesia Sedang Dilawat Tuhan Amin Itu Aja Dari Saya Jadi Supaya Kita Progresif Ke arah Sana Oke Oke Saya Rasa cukup Ya Cukup Atau Terakhir Pesetujuyo Saya Mau Nambahin Memberikan Mas Pada Para Youtuber Youtuber Kristen Tolong Ditatat Pertanyaan Pertanyaan Yang Disampaikan Oleh Saudara Saudara Kita Sebelah Itu Karena Pertanyaan Itu Hanya Pengulangan Sudah Berabad Abad Jadi Kalau Ada Pertanyaan Katakanlah Dari Si A Tatat Besok Lagi Berapa Lagi Ada Pertanyaan Tatat Pertanyaannya Hanya Sekitar Itu Itu Aja Di Bulak Balik Dan Kebanyakan Saudara Dara Kita Itu Memang Banyak Bohongnya Sebagai Contoh Tempoh Ada Apolak Sebelah Mengambil Nama Antonius Yonatan Begitu Saya Komplain Nggak Sampai Sebulan Antonius Itu Hilang Karena Nama Antonius Itu Seorang Kongregasi Yesuit Yesuit Itu Bukan Apologet Atau Bukan Evangelis Dia Adalah Seorang Misionaris Jadi Jangan Coba Coba Orang Muslim Mengambil Ritus-ritus Katolik Atau Nama-nama Katolik Gampang Ketahuan Gampang Diterusuri Ya Contohnya Itu Tadi Ada Nama Antonius Yonatan Yang Suka Memlintir-melintir Bahasa Ibrani Orangnya Enggak Pulgarkan Itu Maka Nama Antonius Enggak Sampai Satu Bulan Itu Sekarang Sudah Balik Jonathan Lagi Nandar Jadi Yalah Itu Sudah Bapak Sudah Tahu Ya Maka Nama Antonius Antonius Itu Seorang Misionaris Bukan Evangelis Karena Di Katolik Itu Tidak Ada Evangelis Itu Terima kasih Terima kasih Kita sudah Hampir 4 jam Jadi Demikian Video Hari ini Terima kasih Ibu Sofiatul Terima kasih Pak Pastor Tony Terima kasih Pak Airal Anwar Yang sudah Gabung Terima kasih Juga Terima kasih Thank you Semuanya Di live chat Jangan lupa Like Video ini Dan Viralkan Biar Banyak Orang Yang Diselamatkan Salam Salam Maras Turun Berkati Siap